Al-Fatihah 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 Kita akan bahas semuanya ya Insya Allah Benar-benar nanti bersama Ustadz Ali Hassan Bawazir Baik, tapi sebelum mulai kajian Ini ada informasi penting nih teman-teman Kalau Jakarta mengaji lagi buka donasi Upgrade peralatan untuk dakwah Ini bisa dibilang investasi yang Gak akan pernah rugi Ustadz Benar Ustadz ya? Biasanya kalau di dunia kita berinvestasi Ujung-ujungnya ya pilihannya kalau gak untung rugi Investasi akhirat Gak ada ruginya Ustadz Luar biasa begini Ketika misalnya Antum investasi untuk peralatan dakwah Dipakai untuk dakwah Kita tidak pernah tahu Sampai dimana dakwah kita menjangkau ya Sampai kemana saja Anda sedikit cerita Der Beberapa hari yang lalu Anda ngisi kajian online Membahas tentang keindahan Islam Kemudian subhanallah selesai kajian Panitia Jabriana Dia bilang Ustadz Alhamdulillah ini salah satu chat salah seorang jamaah Dia menyampaikan dengan mengirim foto Menyampaikan bahwa jimatnya dia buang Sejak malam itu jimatnya dibuang Artinya misalnya nih Subhanallah Jika misalnya gadget yang anak pakai Tripot yang anak pakai Ini adalah wakaf dari sebagian ikhwah yang memberikan hadiah Misalnya untuk dakwah ya Wakaf seperti Antum yang lakukan saat ini Untuk Jakarta mengaji Ini Hidayah yang diraih Yang didapatkan oleh banyak ikhwah saudara kita Itu akan Pahalanya untuk Antum sendiri Kendak juga tuh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Maka ini mumpung lagi ada kesempatan seperti ini teman-teman semua ya Artinya Jakarta mengaji bisa Bisa dibilang membuka kesempatan buat teman-teman ingin Ya investasi Akarat Nah mumpung saat ini teman-teman Daripada ntar Ya belum tahu kapan lagi dibuka Jadi sekarang juga informasi lebih lanjut Cek aja coba di bawah nih ya Nah kita lihat tuh Di bawah tuh Untuk misalnya kode banknya Terus atas nama yayasan jagad mengaji Dan lain sebagainya Atau mungkin hubungin admin kita Baik ala kuliah langsung saja kita mulai kajian kita pada malam hari ini Yang tentunya ini sponsornya banyak banget Jadi ada Frozen Food dari Hikul Atau mungkin bacanya apa? Hikul ya? Munya Husni kan ini ya? Iya punya Husni Iya Husni kan? Hikul ya Hikul underscore ID Untuk yang kisah orang Jakarta Karena memang ini adalah Frozen Food Ada juga Deona Premium Membership Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikir sekarang Pengen banget jadi reseller Tapi reseller itu kan gak sembarangan Ada ilmunya Nah jadi diajarin bagaimana cara menjadi reseller yang baik Menjual produk-produk yang dengan jitu Tepat pada sasaran Nah ini harganya 450 ribu rupiah Tapi kalau memang teman-teman berhasil menjawab pertanyaan dari Ustadz Ali Hassan Bawazir Hafidullah Ta'ala Nanti akan dikasih gratis Untuk pelatihan Menjadi reseller yang benar Plus digital marketing Simak baik-baik seperti apa Sabar teman-teman semua ya Dan juga para sponsor-sponsor yang lain Hadramiah juga ya Hadramiah restoran Masya Allah Baik kalau begitu Ifadiliwar juga ya Masya Allah Baik kalau begitu kita mulai saja Kajian kita pada malam hari ini Di Jakarta mengaji Bersama Ustadz Ali Hassan Bawazir Hafidullah Ta'ala Fadhal wassalam Barakallahu alaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin Wa ala adihi Wa sahbihi Wa tabi'in Wa mantabi'ahum Bi ihsanin Ila yawmiddin Qala Allahu Jalla wa ala Ya ayuhal ladhina Amanut Taku allaha Hakka tuqatih Wa la tamutunna Illa wa antum muslimun Amma baad Ikhwatal iman Saudara kufillah Rahimani Wa rahimakumullah Alhamdulillah Segala puja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan segala Atas segala nikmat Yang Allah nugerahkan kepada kita Kita sempat off Dua kali Kalau tidak salah Karena safar ini Masya Allah Dua kali kita off Ikhwatal iman Dan Ya Afan Karena anak safar Dan kajian ini Tidak efektif Kalau disampaikan secara Online Ananya dia Di jarak jauh Gitu ya Bukan cuman sinyal Waktunya yang beda Di sana selisih Jamnya empat jam Sama kita Begitu kan Oh waktu kita telpon Itu saat Berarti artinya Ananya telpon malam-malam Jam tujuh Eh setengah delapan malam Ya Ananya masih sore Jam empat sore Oh Jam empat kubur Oh Sama dengan Saudi ya Berarti ya Sama dengan Saudi Arabi Jadi selisih empat jam Masya Allah Alhamdulillah Nah Dari perjalanan ini Ikhwatal iman Rahimani Wa rahimakumullah Ananya melihat Ada banyak hikmah Banyak perajaran Terutama Saat ini kita di Di masa libur Ya Semua sekolah-sekolah Libur Sehingga Memanfaatkan waktu Untuk refreshing Untuk jalan-jalan Untuk liburan Nah bagaimana Seorang muslim Menyikapi liburan Nah Dan lihat penting banget Karena selama perjalanan Anak-anak lihat Banyak hal yang Agak Dilewatkan oleh Sebagian kaum muslimin Terutama terkait Tentang hukum Ibadah ya Tentang bagaimana Toharwahnya Karena ketika kita Ke toilet misalnya Buang air kecil Rata-rata Sarana untuk Istinja itu Hampir gak ada Iya toh Kecuali kalau dia Ke kloset duduk Oh iya Atau kloset jongkok ya Kloset duduk atau jongkok Iya kan Dan bagaimana Sholatnya Bagaimana Apakah harus wudhu Dan banyak hal Yang harus diperhatikan Nah Disini Anak ingin membahas Karena sekarang ini Kita konteks liburan Kita kebetulan Bersamaan dengan Liburan Hari raya Agama Orang Nasrani Ya Agama orang-orang Nasrani Oh Natal itu Ya terkait dengan Natal Dan tahun baru Ya Kita liburan dengan konteks itu Maka kita ikhwatal iman Rahimani wa rahimakullah Perlu memperhatikan Tentang Bagaimana Menyikapi liburan Di momen Yang bertepatan Dengan hari raya Orang-orang kafir Oh iya Ya Karena apa Tempat-tempat wisata Mall-mall Ya tempat-tempat umum Itu dipenuhi Dengan atribut-atribut itu Iya Ya apalagi beberapa negara Yang memang Dikenal dengan negara kafir Sehingga semua momentum itu Di luar dan di dalam ruangan Luar ruangan Dalam ruangan Selalu dengan atribut ini semuanya Antut bisa bayangkan Anak sering Misalnya bertanya kepada Banyak ikhwah yang Ketika liburan Akhir tahun seperti ini Dia mengajak liburan Ke negeri-negeri kafir Ya Yang disana dengan Euforianya Merry Christmas Merry Christmas And Happy New Year Terus demikian Dengan membawa Anak-anaknya masih kecil Ya Tiap tahun dia menggunakan Momentum itu Tiap tahun dengan cara Seperti ini Ketika anak ini Ada liburan Idul fitri Atau idul adha Ternyata tidak Sesemarak itu Mungkin di mata mereka Di mata anak kecil Ya Mereka tidak merasa Enggak semaraknya Enggak itu ya Enggak kayak Merry Christmas And Happy New Year Misalnya begitu Nah Apa jadinya anak ini Nanti ketika dia dewasa Ya Tanpa disadari oleh orang tua Maka itu Menjadi salah satu Perluk penyebab Menanamkan benih-benih Kekufuran Kemurtadan Bahkan bagi sang anak Ketika anak itu dewasa Ya Nah ini perlu diperhatikan Ikhwata l'Iman rahimah Terkait dengan hal Dan anak ingin menyinggung sedikit Tentang Hebohnya Ucapan selamat Boleh dan tidak boleh Ini ya Sampai ada yang bikin Sayembara Katanya kasih hadiah Begitu ya Ada dalilnya enggak Tanya kepada yang buat Sayembara Atau yang mengatakan Boleh Untuk mengucapkan selamat Kepada Hari raya Orang-orang kafir Kita tanya kepada mereka Tanya kepada orang-orang tersebut Pak Bu Apa hukumnya Mengucapkan selamat Kepada koruptor Atau kepada perampok Atau pencuri Atau maling Atau pembunuh Selamat ya atas Pembunuhan Yang Anda lakukan Begitu ya Selamat ya atas Korupsi yang Anda lakukan Apa hukumnya Kalau dia katakan Orang yang mengatakan Enggak ada dalilnya Di Quran dan Sunnah Untuk ucapan Haramnya selamat Natal Ya Tanya Kalau menurut dia Ucapan selamat Terhadap orang yang baru saja Membunuh Atau mencuri Atau berzina Atau yang lainnya Mana Apa hukumnya Kalau dia mengatakan Haram mana Dalilnya dalam Quran dan Sunnah Ya kan Dan apakah boleh Apakah boleh Menurut hati nurannya Anda Mengatakan Selamat ya Atas pembunuhan yang Anda lakukan Atas Aksi teror yang Anda perbuat Selamat ya Ini jelas haram Sedangkan Syirik Dosanya lebih besar dari membunuh Lebih besar daripada berzina Lebih besar daripada yang lain Kenapa kita tidak boleh Mengucapkan selamat Kepada hari raya orang kafir Karena mereka meraihkan Kesirikan Itulah kenapa kita tidak boleh Jika mengucapkan selamat Kepada pencurian Kepada perampokan Dan yang lain sebagainya Haram hukumnya Bagaimana mengucapkan selamat Kepada perbuatan syirik Ya Namun masalahnya Ketika hati nuran ini Sudah kotor Dengan syahwat Dengan syubuhat Maka Menjadi kaburlah banyak hal Yang menjadi kaburlah akan kebenaran Betul Nah Sekarang anak bicara tentang traveling Liburan Safar Liburan ini Memang kita semua Pengen butuh liburan Namun bagaimana Kita mengemas liburan itu Menjadi lebih baik Liburan yang lebih berkualitas Bagaimana bentuknya Misalnya Liburan sambil dakwah Ya anak Satu contoh Misalnya anak Membuat dengan ikhwah Dengan teman-teman di Purwakarta Pekan depan nih Oh daurah gitu Ya Daurah sehari Semalam dua hari Dengan teman-teman itu Mengumpulkan anak-anak SMP Anak-anak SMA Kita daurah di satu vila Ya Anak ajak anak-anak Ayo ikut semuanya Daurah kita Olahraga di subuhnya Kemudian belajar agama Kita main Dan lain sebagainya Jadi Liburan kita dapat Majelis ilmu kita dapat Oh Ya Ini salah satu contoh Bagaimana membuat Mengemas Liburan itu Sekaligus dengan kegiatan dakwah Saat ini misalnya Kita melihat Sebagian masyarakat kita Daerah-daerah tertentu Yang mengalami bencana Antum bisa liburan Tapi sambil membawa Bantuan, donasi Iya kan Dan itu adalah Kebahagiaan tersendiri Ketika kita membantu Saudara kita yang sedang Ditimpa musibah Juga Misalnya Silaturrahim Liburan Tapi silaturrahim Bukan cuma happy-happy Senang-senang ke tempat-tempat wisata Tapi manfaatkan juga Untuk menjenguk orang tua Menjenguk saudara Menjenguk sepupu Yang mungkin dengan Kondisi kehidupan Yang seperti sekarang Kita dengan saudara Terpisah dengan sangat Jauh Begitu ya Nah Misalnya ketika Kampung Kampung Antum Kampung Mertua di Solo Kampung Mertua di Solo Ternyata saudara Antum masih di mana? Jakarta? Saya di Jakarta Mertua Solo Ternyata saudara kandung Antum Pindah ke Medan Misalnya nih Misalnya Pindah ke Medan Gak pernah dijenguk Seringkali ketika Idul Fitri Beliaunya yang ke Jakarta Karena memang asal begini Ambil momentum liburan Kali ini kita ke Medan dong Misalnya Oh iya Gitu ya Kali ini ke Medan Telepon saudara Anak gak mau ngelepotin nih ya Insya Allah kita mau liburan nih Tapi liburan plus Plus apa? Silatur Rahim Ya kan Dapat faedah Ya Cari Tempat-tempat wisata yang menarik Di Medan gitu misalnya Jadi Membahagiakan saudara kita Sekaligus juga Kita silatur Rahim Kita membahagakan saudara kita Dan kita traveling Kita jalan-jalan Oke Ada ibadah Ada lagi Liburan yang Paling ajib sebetulnya Kemana dan bagaimana? Yang dikemas dengan ibadah Yaitu umroh Itu paling keren tuh Ya Insya Allah itu Umroh Yaitu ketika liburan Sambil umroh misalnya Ya Allah Itu paling nikmat Ini nikmatnya Sambil makan albaik lagi Masya Allah Albaik Dan makanan Hasana ya Sambil ngelihat Indahnya Masjid al-Haram Masjid Nabawi Ya Ditemani dengan Ustaz-Ustaz kita Masya Allah Ya kan Ini Masya Allah Itu momen yang lagi ditunggu oleh banyak Asyadizah Ini Masya Allah Nanti juga Insya Allah juga bakal ada ya Program Kita berangkat ya Bener ya Kasih umroh Bukan Program ini Safar juga Barang sama Ustaz Muhammad Halis Syarih Ada juga ya Ya kan Masya Allah Barang sama siapa berangkat ya Masya Allah Apa ada travelnya Turki Ke Turki ya Umi travel ya Masya Allah Ya Asyir bin Talib Luar biasa Yang bikin paketnya luar biasa Masya Allah Masya Allah Masya Allah Iya ada juga tuh Jadi Ntar juga umroh juga Insya Allah mau dibuka juga Udah Sebetulnya ada Ada mulai dibuka Cuma karena Ada kasus baru ini Omikron ini Ada Ada beberapa Regulasi baru dari pemerintah kita Namun sebetulnya Beberapa asatidah Sudah janjian Untuk ketemu di Madinah Sebagian asatidah Insya Allah ya Di akhir januari ya Kita ketemu di sana Ada sebagian asatidah Anda sudah dapat kontak beberapa Kita sama-sama bikin program Kita ketemu ya di Madinah Wajib Waduh Ini seperti Ustaz Subhan Hafibullahullah Dan yang lainnya Ada sempat kontak-kontakan Untuk ketemu di sana Ya Karim Insya Allah Insya Allah Nah Juga anak kasih usulan Misalnya Traveling sambil menutup ilmu itu Dengan Mengunjungi pesantren-pesantren Yang welcome Dengan traveler Oh contohnya Contoh misalnya gini Ada beberapa pesantren Karena melihat di Jawa Tengah Juga ya Kalau tidak salah pesantrennya Ustaz Abdullah Zain Hafibullahullah juga Beliau menyediakan tempat Bagi traveler Untuk misalnya Mereka singgah di sana Ya antum Singgah Sewa Semacam vilanya Begitu Dan ikut aktivitas santri Dalam sholat Berjamaahnya Muroja'ah Tahsin Tajwidnya Misalnya Ada juga Ustaz Subhan Kalau tidak salah Hafibullahullah yang dari Sekitaran daerah Tegal Kalau tidak salah Ya ada beberapa Asatidah Beberapa pesantren Welcome untuk seperti ini Bahkan anak usul Kan beberapa pesantren Seperti di Jawa Barat Di Sukabumi Atau yang lainnya Yang memiliki tempat-tempat Yang representatif Untuk menyediakan Semacam hotel Atau villa Atau Glamping Misalnya ya Glamping Camping gitu Ya kan Nah Seperti itu Dia tinggal di areal pesantren Mengikuti aktivitas Pesantren Aktivitas umumnya Disamping itu Dia juga Muroja'ah Tahsin Tajwid Tapi disamping itu Ada mainannya Bisa flying fox Dan yang lain sebagainya Ya ini Menarik Hidup dalam suasana pesantren Masya Allah Kita Dimudahkan seperti ini Insya Allah Jakarta mengaji kita Jadi IO untuk seperti ini Ya Benar Karena memang kita butuh Untuk liburan ini Traveling ini butuh Karena banyak hal yang bisa kita Pelajaran yang bisa kita ambil Karena seringkali kesibukan Selama setahun itu Membuat Masing-masing Suami dengan istri Orang tua dengan anak itu Mereka sibuk dengan aktivitas Sendiri-sendiri Nah ketika ini Mereka tidak ada aktivitas Kecuali dengan bersama Mereka memiliki Quality time bersama Ya kan Kemudian bisa istirahat sejenak Dari segala rutinitas-rutinitas yang ada Kemudian banyak pelajaran Yang bisa kita ambil ya Mengambil Menyukuri banyak Nihmat Allah Baik dari keindahan alam Keberagaman ras Keberagaman bahasa Keberagaman cuaca Ketika kita di Katolik setiwa ini Kita tidak merasakan Misalnya bagaimana Suasa dingin minus 2 Misalnya Oh iya kan Kemarin anak Turki sempat minus 2 Minus 2 Anak lagi ngisi kajian Online Outdoor lagi Anak enggak engeh Anak cuman pakai jaket Tutup kepala Dingin Cuman alhamdulillah Anak Orangnya Agak Susah untuk kedinginan Jadi yang nyantai Hawanya memang Ustaz kan Hawanya hangat selalu Hanat Hanat Oh bener Iy Masya Allah Kalau jamaah-jamaah sini kan Kunyuk Sangat panas Bawah Oros Terus Penelitian Luar biasa Yang ngisi kajian Satu jaman lebih Hampir setengah jam Anak Ini Dengan penutup kepala Anak berasa Dinginnya mulai masuk Anak enggak Aku jamaah Anak mau ngeliat dulu Ini berapa derajat nih Anak cek Subhanallah minus dua Minus dua Minus dua Ajib Nah itu kan kita Menyukuri Alhamdulillah Ya Allah Kita tinggal di katul istiwa ini Nikmat Kita enggak perlu Beli baju tebal-tebal Kalau kita beli AC Cukup AC Enggak perlu pakai heater Gitu kan Benar Benar Banyak hal nikmat Yang kita rasakan Di negeri ini Yang Negeri lain itu Tidak memiliki Itu semuanya Nah Masya Allah Kalau kita berbicara Mengenai negeri lain Nah Apakah bisa kita nih Traveling Atau mungkin safar Ke negeri cafe Nah itu batasan-batasan Apa aja Dan juga tadi sepertinya Belum lengkap terjawab Mengenai hukum safar itu sendiri Sekalian Mungkin berpikir bahwa Ada Ada Urgensi tertentu Yang dimaslahat-maslahatkan Sehingga harus Misalnya ke negeri Amerika Misalnya Misalnya ke Cina Dan lain sebagainya Itu gimana Secara dasarnya Safar atau traveling ini Hukumnya mubah Mubah Dasarnya mubah Namun Ketika Seseorang memilih Untuk safar Ke negeri orang-orang kafir Dengan dominasi Budaya mereka Dengan Antum tidak dengar azan Selama 10 hari 2 pekan Tidak dengar azan Sama sekali Tidak ada orang Yang ditanya Untuk jam sholat Dan lain sebagainya Ditambah lagi Syiar mereka Adalah syiar kufur Dimana-mana adalah Kekufuran Kesyirikan Khamer Tabarruj Begitu ya Yang ditawarkan Yang ditontonkan Adalah itu semuanya Maka Syekh Muhammad Bin Salah Al-Uthaymin Rahimahullah Memberikan ketentuan Kata beliau Bahwa Orang yang safar Ke negeri kafir Itu Dia boleh Karena Ada kebutuhan Yang memang dia harus Kesana Contohnya apa Menuntut ilmu Yang ilmu tersebut Misalnya Dia tidak ada di negerinya Atau berobat Yang tidak ada di negerinya Atau memang Dia harus melakukan Perjalanan bisnis Ke negeri itu Misalnya Memang mau tidak Mau di kesana Tapi itu pun Dia berikan syarat Tertentu kepada orang tersebut Dua syarat Yang harus dimiliki Oleh seorang Yang traveling Ke negeri kafir ini Pertama Dia memiliki Kapasitas ilmu Untuk menepis Syubuhat Waduh Yang ada di negeri itu Beneran Dan yang kedua Dia memiliki Ketakwaan Dan kesolehan Sehingga dia Tidak mudah Terjebak Dengan segala Euforia Kufur Dan maksiat Yang ada di sana Itu yang berasal Ya bener Karena misalnya Karena anak safar itu Kan mengikuti Bukan membawa jamaah sendiri Anak ikut ya Karena Begitu ya Kemudian Ketika Apa yang terjadi di sana itu Misalnya mereka Kebiasaan Beberapa gait itu Mengajak Misalnya Tos yang katanya Walaupun Minumannya halal Oh ini apa itu Pas mau minum Barang-barang gitu ya Ya sambil Jadi minumnya Minumannya itu Minum Cheers Jadi minuman bersoda Gitu ya Di shake Tos Gitu kan Terus kemudian Dituang ke gelas Cangkir-cangkir Kemudian Cheers Gitu kan Nah ini kan Walaupun Anggap halal Tapi ini Stylenya siapa nih Gitu ya Meniru-niru Tashabu dengan mereka Ini tashabu dengan mereka Anak tolak Afwan Gitu Kemudian Ketika kita misalnya Disampai hotel tertentu Ternyata hotel itu Memfasilitasi Misalnya Ntar Jam malamnya Disini ada Apa namanya Tari perut Apa namanya Belly dance Ada belly dance Gitu ya Mau banget Gitu ya 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 Jadi Ada Yang mau Begitu ya Subhanallah Oh itu Ada juga Satu-satunya Ditawarkan Begitu ya Enggak laki kan Tapi kan Laki juga Apanya Laki lagi Gitu Antum jangan nanya ke anak Penasaran pun Enggak Bedes laki Yang begitu-begitu Juga harus Terus Terus misalnya Diajak ke kuburan Ini kuburan Wali Fulan Ini Begini Ini Begitu Misalnya Seperti kemarin Misalnya diajak ke makamnya Jalaluddin Arumi Ya kan Kemudian ditawarkan Disampaikan Nanti malam ini ada Tarian Sufi nya Mereka nih Gitu kan Siapa yang mau nonton Tarian Sufi nya Kemudian berhenti Di satu tempat Rest area Begitu Ternyata di rest area ini Misalnya ada Tempat yang Orang itu Taruh Taruh Salah satu souvenir Gitu yang mereka beli Istilahnya ketika mereka Menggantungkan disana Itu buang sial Oh Kayak yang di Paris ya Yang kayak apa Gembok di jembatan itu Ya itu sih Jerman apa Paris Jerman Banyak begitu Banyak juga Banyak Anda share di Maxo sana Anda buat video singkat Disana Anda buat video singkat Ketika di tempat itu Anda sampaikan Ini nih Bentuk pohon sirik Ini Anda sebutin Begitu ya Anda sampaikan Nah fenomena Ketika traveling Jangan sampai Oh iseng asik juga ya Menarik juga ya Kemudian Antum ikut beli Pernak-pernik tersebut Walaupun murah sekali Mungkin seribu Atau dibawa seribu Antum gantungkan Itu semuanya Antum ikut gantungkan Untuk meramaikan Untuk euforia Even ini Misalnya Dan itu Menyebabkan Tergadaikannya Tauhid Kufur tanpa sadar Ingat hadith Nabi SAW Walaupun Para ulama Memperdebatkan Kesahihannya Tapi Maknanya adalah Sahih yaitu Ada orang yang masuk surga Karena seekor lalat Ada yang masuk neraka Karena seekor lalat Ya insya Allah Yang ngaji Tauhid Biasa bahwa Bagaimana ada orang masuk surga Karena seekor lalat Ketika dia melewati Suatu tempat Orang itu Kelompok masyarakat Memerintahkan dia Untuk menyembelah Hewan kurban Untuk berhala mereka Walaupun seekor lalat Namun orang ini Mengatakan Saya tidak mau Saya tidak mau Walaupun cuma seekor lalat Akhirnya dia dibunuh Gara-gara itu Dan dia mati syahid Mati Dalam keadaan mulia Masuk surga dia Ada satu lagi Mengatakan Disampaikan kepadanya Takarrab Walau bidubaba Mendekatkanlah kamu Kepada berhala-berhala kami Beribadahlah Walaupun dengan Mengorbankan Satu ekor lalat Dia pikir Lalat doang kok Sederhana Akhirnya dia Korbankan lalat itu Yang akibatnya Masuk neraka Dan kekal Di dalam api neraka Syirik Bukan main-main Ini kesyirikan Nah ini perlu diperhatikan Ya Ketika antum Traveling Safar Dan lain sebagainya Jangan main-main dengan Sebagian masyarakat kita Misalnya di negeri kita Misalnya Beberapa tempat ibadah Mensyaratkan Ada syarat-syaratan tentu Kalau masuk daerah kami ini Pak Bapak harus pakai Pakaian tertentu Ikat kepala tertentu Ini tertentu Ini seperti baju Ikhromnya mereka Di tempat tersebut Gak boleh ya Akhir Ya ukti ini bahaya Antum Melepas Keimanan kita Ketika kita melakukan itu Kalau gak tau bagaimana Misalnya gak sengaja Atau seperti apa Ini dosa tetap Tetap ya Tetap Dan deka bair Ini bukan hal ringan Ini kekufuran Ini kufur Ini kesyirikan Ya Itu sama seperti Kita mau umroh Pakai ikhram Mereka mencaratkan itu Tempat ini tempat suci Menurut mereka Ada pakaian suci Yang harus dipakai Di tempat ini Apa ini dan itu Misalnya Ya Ada beberapa tempat Di negeri kita pun Mencaratkan yang seperti itu Jika kita sampai Misalnya Melewati Atau traveling Di tempat-tempat Yang seperti ini Ada syarat seperti itu Lebih baik kita tidak lihat Oke Lebih baik kita tinggalkan hal itu Misalnya di Borobudur Ada satu kebiasaan Pegang setupa Oh Maksudnya Begitu Ya gitu ya Pegang setupa Ketika pegang setupa Nanti apa Begitu ya Rezeki lancar Harapan dimudahkan Itu gak boleh main-main Dengan yang seperti ini Mungkin sempat ramai juga Mengenai kasus yang Berita tentang Borobudur itu kan Sempat ramai itu Kenapa itu Ya maksudnya kan Ada beberapa yang Bilang bahwa Kalau memang kita Sebagai seorang muslim Kesitu Apa segala macem Taunya pihak-pihak tertentu Menganggap bahwa Loh ini kan tempat wisata Apa segala macem Kok lisannya mudah banget tuh Radikal Soalnya kan mungkin Mungkin banyak yang belum tahu Borobudur atau Candi Borobudur tersebut kan Mungkin Sedikit banyak yang tahunya Bahwa itu adalah Tempat peribadatan agama lain Lucu kalau dia gak tahu Nah itu Adalah lucu Memang nama Candi Ini apa maksudnya Itu kan ya Apa maksudnya Apakah ini identif 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 dengan Apa dengan Identif dengan museum Atau identif dengan Perasasi tertentu saja Tanpa ada Latar belakang keagamaan Di balik itu Mustahil Dan disitu dilaksanakan Secara rutin Ibadah tahunan Iya kan Terus kemudian Ada orang yang sok tidak tahu Mengatakan bahwa Ini bukan tempat ibadah Aneh banget Iya Iya Nah Terus kemudian Anak ingin menyinggung Terkait dengan Ibadah nih Ibadah Tentang bekal traveling ya Bekal traveling Ikhatal Iman Rahimani Warahimahumullah Antum Kita semua diberi pelajaran Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara yang beliau Sampaikan Kun fid dunya Ka'annaka gharibun Aw'abiru sabil Jadilah kamu di dunia Seperti Orang asing Atau musafir Jadilah kamu di dunia Seperti orang asing Atau musafir Orang asing ini Ketika di negeri pengasingan Dia Mendambangkan Ingin balik ke kampungnya Itu orang asing Musafir Ini lebih ekstrim lagi Musafir itu Tujuan utamanya Dia adalah Meringankan Beban jalannya Dan Sampai ketujuan Itu seorang musafir Nah traveling misalnya Apakah mungkin Seorang traveling Dia bawa Kulkasnya misalnya Aduh Atau lemarinya Di bawah gede Yang dia pikirkan Sebagai seorang traveler Dia adalah Bagaimana Membawa Beban yang seringan mungkin Bekal yang cukup Selama perjalanan PP Begitu kan ya Nah Nabi SAW menasihatkan kepada kita Seorang traveler Seorang muslim di dunia ini Seperti seorang traveler Bagaimana kita Meringankan Beban kita Di perjalanan Di kehidupan dunia ini Dan memperbanyak Saku kita Bekal kita Di kehidupan dunia Untuk akhirat Ini ibrah dari traveling Ternyata subhanallah Benar ya Kenapa sih kita Sebaiknya ini Bawa pakaian yang Secukupnya Jangan banyak-banyak Kenapa kita harus Bawa bekal yang lumayan Kalau misalnya Keluar negeri Bawa dolar Kalau misalnya Negeri kita sendiri Rupiah Tapi sebanyak-banyaknya Yang memungkinkan Dia untuk PP Cukup Untuk perjalanan itu Ini Menjadi pelajaran Yang sangat berharga Bagi setiap kita Ketika menjalani Kehidupan dunia Ketika kita melihat Subhanallah Ini ya Dan untuk melihat Kemana pun Anda Jalan-jalan Mau pergi ke sejauh Apapun Seindah apapun Tempat yang pernah Anda lihat Ketika kemudian balik Dan diminta Untuk menceritakan Coba ceritakan kembali dong Perjalanan Anda Apa yang Anda lihat Seindah apa Sebagus apa Euforia kebahagiaan Apa yang Anda rasakan Ketika kita menceritakan Itu semuanya Seperti Orang lain Yang sedang menceritakan Mimpi yang sedang dilihatnya Seperti lihat mimpi Iya Mimpi Ini hakikat hidup dunia Bahwa bahagianya itu Ya waktu itu Nggak bakal nempel terus Sampai sekarang Beda dengan Nikmat Akhirat Dengan nikmat surga Maka Jangan korbankan Hanya untuk happy Sejenak Kemudian kita korbankan Iman dan tawahid kita Jangan dikorbankan Itu Toibsat Nah Syukran Barakal Fik Ada juga yang misalnya gini Kita masih bahas Mengenai Fiki-Fiki Traflik Dan segala macem Fenomenal mengenai Oleh-oleh Apakah ini termasuk Minta-minta Contoh misalnya Anda punya kawan kan Terus Anda mau ke sini nih Turki Eh Jangan lupa ya Anda nitip oleh-oleh ya Nah itu kan Masih menjadi perhelatan Apakah memang itu termasuk Minta-minta Atau begitu Datang nih Balik ke sini Misalnya Ustaz baru Nyampe sini Indonesia Ustaz Wow dari Turki nih Bawa apa nih Bawa apa nih Maka oleh-oleh nih Kode kan Ya itu bukan kode satu Bawanya Bawanya bekal kajian Ini Itu bagaimana Ustaz Bentang itu tuh Itu meminta Itu termasuknya Minta-minta Meminta Dan meminta itu halam Namun bukan berarti Kemudian kita Tidak peduli akan Masalah ini Karena Nabi S.A.W. sendiri Menyebutkan Tahadu Saringlah kalian Memberi hadiah Maka kalian akan Saling mencintai Nah Dalam konteks ini Khotol Iman Rahimani Warahimah Perlu Ketika Antum Melakukan safar ini Memperhatikan Siapa orang dekat kita Yang akan kita berikan Kesan manis Kesan baik Sebalik Sepulang kita Dari safar tersebut Dari traveling Terutama adalah Orang tua Ya Kemudian saudara Ya Misalnya ketika kita Antum traveling sendiri Ya istri dan anak Gitu misalnya Ya ini Kita berikan kepada mereka Hal-hal yang Bermanfaat Yang positif Yang baik Untuk mereka Yang menyenangkan Hati mereka Ya Dan Namanya hadiah ini Tidak harus sesuatu Yang bernilai Mahal maksudnya Ya Tidak selalu seperti itu Karena namanya hadiah Terkadang kita Ketika diberi hadiah Sesuatu yang remeh Kita Begitu happy-nya Begitu bahagianya Bukan karena Nilai dari hadiahnya Tapi karena perhatian Yang disematkan Di oleh-oleh Atau hadiah tersebut Oke Itu yang menjadi Sesuatu yang berharga Jadi memang Oleh-oleh ini penting Sebetulnya Itu makanya bekal Safar ini Di antaranya juga Bawa itu gitu ya Bekal untuk Cari oleh-oleh Gitu ya Ya Cuman pun demikian Ekhotel Iman Antum perlu Cerdas Perlu pandai Ana ketika Safar kemarin Ketika sebagian Ke Grand Bazaar Misalnya ya Grand Bazaar Di Istambul Beli ini Beli itu Beli ini Beli ini Beli itu Alhamdulillah Ini doyan mikir Gitu ya Apakah berfungsi Atau mungkin Bukan Uangnya Bukan Ya ana Uangnya jelas Tapi yang ana pikirkan Ini kalau ana Beli dengan harga sekian Eh tiba-tiba Di market Indonesia Ada dan jauh lebih murah Ngapain Waduh itu Bener ya Ana coba buka Di marketplace disini Marketplace Indonesia Barang yang sama Ada Harganya Seper sepuluhnya Oh iya Bener Lah ngapain kita bawa Dengan harga bayar Sepuluh kali lipat Dengan mau repotkan kita Ternyata Seper sepuluhnya Ada di negeri kita Ada ternyata Ada paketnya lengkap Dan sebagainya Misalnya hal-hal Yang kita cari disana Aduh khas ini Khas-hastur Asli dari situ Dari situ Namun karena ketika Kita ini ikut paket Misalnya kita memang Dibawa Ke tempat Turis Maka harganya sudah Mark up yang Na'udhu billah Harganya mark up Na'udhu billah Nah Pedagang-pedagang kita Mereka melakukan Transaksi perdagangan Dengan Kemampuan mereka Import dengan Cost yang mereka Sangat tahu Berapa harganya Berapa cost importnya Dan berapa nilai Yang ketika dijual di Indonesia Nah yang ingin anak Ceritakan sedikit Terkait tentang Ibadah secara spesifik Sholat terutama Dan bersuci Ini penting sekali Penting sekali Antum perhatikan ya Khawetan Iman Ketika antum melakukan Safar Naik pesawat terutama Kita Ada Waktu yang cukup lama Di bandara Di pesawat Ya Dan kita misalnya Antum buang air kecil Buang air besar Bagaimana istinjaknya Antum ketika Antum misalnya Di negeri-negeri yang Alhamdulillah Negeri kita ini Menurut anak yang terbaik Ya Karena betul-betul Menerapkan Selain di Mekah Medinah Misalnya di Saudi Arabia Di negeri kita Alhamdulillah Bahwa bersuci itu Dengan air Tapi di negeri lain Minim air Ya Di pesawat pun demikian Ya kan Maka tidak sedikit Dari kita Ketika melakukan Sholat di kereta Misalnya Kereta api saja Atau di pesawat Antum biasanya Tayamum atau Wudu Hmm Rata-rata Tayamum Iya Pertanyaannya Apakah boleh Tayamum Sedangkan ada air Ya itu Kan ada air Iya Antum di toiletnya Air mutawafir Airnya banyak Washtafel itu Iya di toiletnya Washtafelnya banyak airnya Beli juga bisa beli Oh iya Di kereta nih Air mineral Bisa beli Iya kan Terus kemudian Kita memilih Untuk tayamum Padahal ada air Gak sah tayamumnya Oke Nah ini berapa banyak Yang melakukan hal ini Gitu ya Kemudian Ini dari sisi tayamum Kemudian istinjak Penting sekali istinjak Ketika antum melihat Bahwa toilet-toilet Terutama bagi ikhwan Bagi laki-laki Karena Alhamdulillah Karena laki-laki Ya anak perhatikan Sebagai laki-laki Karena gak pernah masuk Toilet akhwat Iya dong Iya dong Iya dong Iya dong Itu Gak ada istinjaknya Bawa air Oke Bawa air Misalnya ada gelas Bekas pakai Begitu ya Ambil air dari Washtafel Ya Kemudian ketika cebok Dengan air tersebut Oke Iya Di tempat yang ketika kencing Harus berdiri Begitu ya Maka anak selalu prefer Ke Ke toiletnya Ke toilet jongkok Atau duduknya Karena disitu lengkap lah Biasanya begitu Iya kan Nah Kemudian juga Ikhwataliman Rahimani Warahimakumullah Tentang Cara berbudunya Sebagian kita Terjebak dengan Cara wudu yang Tiga kali Tiga kali Tiga kali Iya betul Iya begitu kan ya Pokoknya kalau gak tiga kali Berarti Belum wudu Belum wudu tuh Iya Begitu Tiga tangan Tiga Padahal boleh Sekali-sekali Sekali Boleh dua kali Dua kali Dua kali Nah ketika Antum melihat bahwa Ini safar Kenapa gak sekali-sekali Saja Misalnya Satu Kedua Kenapa harus buka sepatu Padahal bisa usap sepatu Dan kos kaki Iya Lakukan Usap sepatu Dan kos kaki Gak usap buka sepatu Karena seorang musafir Dan mukim pun boleh Mukim sehari semalam Musafir Tiga hari Tiga malam Sebagai mana Sampai Dalam ketika Kondisi safar kita Tiga hari Tiga malam Non stop Padahal kita Tidak akan mengalami Perjalanan yang sejauh itu Paling jauhnya pun Paling penerbangan pesawat 24 jam Paling jauh Nah selama 24 jam Antum punya hak Untuk wudunya itu Ambil cara wudunya yang sederhana Antum bisa lihat Di Youtube Misalnya bisa lihat Bagaimana cara wudu Dengan air secangkir begini Pernah dibuat juga ya Jangan teman lagi Sama Ustaz Muhammad Syari Nah itu kan Bagaimana wudu Dengan air secangkir ini Dan ada sisanya Bisa diminum Bahkan Begitu ya Ada sisanya Dan bisa diminum Bisa wudu seperti itu Karena wudu itu Sebagaimana ayat wudu Dalam Yang Allah SWT Firman Dalam surat Al-Ma'idah Itu Dua-duanya disebutkan oleh Allah SWT Antara mengusap Dan membasuh Ya Famsahu Waksilu Dua-duanya disebutkan oleh Allah Mengusap dan membasuh Artinya tidak harus kita Menyiram Tidak harus disiram Sampai bertetesan air Tapi kita ambil air Kita gosokkan ke tangan kita Kita ratakan Dengan wajah dan sebagainya Itu pun sah Itu pun sah Ya Begitu Nah ini Tentang cara wudu Solat Ketika antum solat Pilihannya Sebagian besar kita Alhamdulillah Karena negeri ini Sudah disetting Oleh Allah SWT Diberi keberkara Oleh Allah SWT Dengan Begitu banyaknya fasilitas Untuk menjalankan Ibadah Sehingga ketika kita Ingin solat Tidak dapat masjid Tidak dapat musholat Pembensin pun Kita bisa solat Benar ya Di negeri kita ya Alhamdulillah Beberapa gedung Perkantoran Dan fasilitas Fasilitas umum Rumah sakit Dan lain sebagainya Pasti menyediakan itu Alhamdulillah Negeri ini Diberkahi oleh Allah SWT Dengan ini Namun di negeri lain Tidak mudah Untuk mendapatkan itu Kadang di Pembensin pun Tidak ada musholat Terus Atau Misalnya bandara Antum ke bandara Contoh misalnya Di bandara Dubai Bandara Dubai ini Antum cari musholat Itu bisa jalan Tiga kilo Dan belum tentu Dapat Dan Ikhwan akhwat Ini Toilet laki Di sini Lantai Satu Misalnya Atau lantai dua Toilet perempuannya Di lantai satu Dengan jarak Tiga empat kilo Begitu Nah Terus bagaimana Sholatnya Nah Sholatnya yang jika Seperti ini Ikhwat al-iman Dimanapun Nabi SAW telah menyebutkan Wajw'ilat liyal Ardotahuran Wa masjidah Bumi itu dijadikan Bagiku sebagai Tempat Sarana bersuci Dan tempat Ibadah Maka dimanapun Antum bisa sholat Tidak harus Yerimu sholatnya Dimana Tidak usah Nanya begitu Ketika lihat tempat Bersih Bisa mojok Sebelah tiang Begitu ya Aman Apalagi Sebagian tempat Untuk nunggu Di Setelah boarding Setelah boarding Itu sudah ada karpet Bersih-bersih Bersih banget Pilih yang deket Jendela kaca Yang gede itu Atau tiangnya Cari al-kiblat Dengan Dengan sarana Yang sudah kita miliki Oh kiblat ke arah sini Sholat Dengan sempurna Berdiri Loh kok suju Dengan sempurna Nah tapi Stigmanya Takutnya pilihannya Dua nih Yang pertama Takutnya kalau di tempat umum Begitu Stigma loh ya Soalim banget sih Mau kelihatan orang-orang Banget sih Kan takutnya Jaga hatinya tuh Sat Yang kedua Ini aliran apa ini Takutnya kan Nggak ngerti Misalnya Mala sholatnya Mala tempat umum nih Di boarding Nah itu bagaimana Cara mensiasatinya Biar kita tuh Nggak bermain Seperti itu Yang pertama Ketika kita meninggalkan Suatu ibadah Karena takut dilihat orang Itu sudah ria Yang pertama Itu kena tuh dia tuh Iya kan ya Anda takut Takut dianggap Ria Lihat orang banyak Itu sudah ria Meninggalkan amalan Karena orang Alhamdulillah kemarin Waktu landing Baksu ke negeri kita Masuk dari Safar ini Anda landing di Jakarta ini Di Soekarno-Hatta Jam setengah Empat Suri Belum Karena jam-jam Di pesawat Setengah empat sore Keluar dari bandara Setelah fix Semuanya Pemerisikan PCR Dan lain sebagainya Dengan keribetan Yang ada Hampir Jam lapan malam Waduh Ini paling lama Di bandara kita sendiri Daripada negeri lain Imigrasi Dan lain sebagainya Malah mau pulang Ini judulnya Jam lapan malam Hampir jam lapan malam Nah Kemudian Anda lihat Anda tanya kepada Jemaah yang bareng sama Anda Anda sudah sholat Luar asar belum? Belum Ayah jemaah Dia Nggak tahu apa yang dipikirkan Cuma akhirnya Anda inisiatif Anda ambil air wudhu Anda lakukan seperti Tadi Anda yang sampaikan Anda lihat tempat Oh ini ada tempat ini Anda langsung sholat Dengan pakai sepatu Dengan wudhu Diusap sepatu Dengan sholat pakai sepatunya Alhamdulillah Anda belum selesai salam Rame di belakang Anda Banyak yang ikut Dan niru Barang siapa menjadi pelapor kebaikan Dia mendapatkan pahalanya Dan pahala yang menirunya Sampai kiamat Masya Allah Jadi antum misalnya Di negeri manapun Di kapal Cari tempat Representatif di taman Ya misalnya Ya misalnya Nggak dapat Di bangun Dalam gedung Bangunan Cari di taman Terbuka Ya cari yang agak Yang tidak Eye catching Begitu ya Supaya tidak menjadi Bahan perhatian orang Ambil Kalau tidak ada air Tayam Sholat Dimanapun itu Oke Ini penting sekali Menjaga sholat Ya Bagaimana kita Antum melakukan perjalanan Yang antum menikmati Ini semuanya Sedangkan Kesehatan kita Waktu kita Harta kita Semuanya dari Allah Dan kita tidak mensyukurinya Jalan-jalan Tapi enggak sholat Apa untungnya Dengan alasan Uzzur Uzzur dari mana Kalau berbicara Mengenai safar lagi Bagaimana Fenomenal mengenai Mahrum Yang memang Ternyata Urgensi Harus safar Maksudnya Perempuan Yang harus urgensi Harus safar Tapi tanpa mahrum Nah Itu bagaimana Misalnya Oke lah umroh Atau mungkin Berkunjung ke negara-negara Islam yang lain Seperti apa Jadi memang ada Adab-adab yang harus dijaga Ya adab-adab safar Di antara adab-adab safar itu Seorang muslim Harus dengan mahrum Kalau Anda punya Kemampuan Punya keinginan Ingin safar Ya Dan Tidak ada mahrum Yang bisa mendampingi Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh seorang wanita Melakukan safar Perjalanan sehari semalam Kecuali dia didampingi Dengan seorang mahrum Ini penegasan Dari Nabi SAW Ketika Nabi SAW Menyampaikan hadith ini Ada salah seorang sahabat Yang angkat tangan Mengatakan Ya Rasulullah Istri saya Ingin haji Mau berangkat haji Sedangkan saya Ditugasi untuk Wajib hadir di perang ini Dan itu Apa sahabat Nabi SAW Kamu pulang Temenin istrimu Ya Pak Nabi SAW Kamu pulang Temenin istrimu Padahal Opsi yang lain Yang mungkin Disampaikan oleh Nabi Adalah Istrimu suruh cari temen deh Jaraknya deket Mekah Madinah Ya Madinah Mekah kan jarangnya deket banget Gitu kan Cari temen Beberapa rombongan wanita Traveling bareng ke Umroh haji Begitu ya Ini kan kita tidak cerita Dari Indonesia Ke Saudi Arabia Dari Madinah Ke Makkah Oke Gitu ya Nah Nabi pun Sallallahu alaihi wa sallam Menyampaikan kepada Laki-laki tersebut Kamu batalin Berangkat jihad Temenin istrimu Itulah kenapa Lebih cenderung Memandang apa yang disampaikan oleh Sheikh Muhammad bin Salah al-Uthaymin Rahimahullah Bahwa walaupun Konteksnya haji Dan umroh saja Harus dengan mahrum Apalagi yang lain Subhanallah Anda melihat ya Ini diantara Yang adab Yang perlu dijaga Di dalam safar ya Ketika tidak ada mahrum Wanita ini mudah tergoda Iya Ya Anda misalnya Ketika kita lagi makan Makan di salah satu Restoran yang disajikan Restoran Turki Begitu ya Ini tukang saji Kan namanya tukang saji Tapi tukang saji Turki kan beda Dengan tukang saji Di negeri kita Begitu ya Betul Ganteng-ganteng Bagus-bagus Sebagian akhwat kita Dideketin Duduk di sebelahnya Diajak foto bareng Udah kayak Dapet pangeran Iya Dapet Ini Anda dapat Keturunan Sultan Masya Allah Turki Begitu ya Padahal Itu tadi Begitu ya Dimbros Semoga diri Oleh orang tua Anak Begitu Sebegitu mudahnya Tertipu hanya Cuma diajak Foto Ya apalagi Kalau yang di Dubai Itu satu Yang chefnya mungkin Begini-begini Kayaknya Turki tuh Turki apa Turki Apa sih namanya Turki 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 Bukan dong ya Dubai Begitulah pokoknya Mohon maaf Maksud diperdebatin Maksudnya Jamaah Jamaah Ya pokoknya Begitu kan Pakaiannya kan Yang body fat Duit ketat Begitu kan Cowok apa cewek itu Cowok Itu kan juga Takutnya tergoda juga Karena kemarin Sempat dilewatkan Turki Turki dia Ada restorannya Di Grand Bazaar Ada salah satu Restorannya dia Sampai dibuat Patung nilinnya Orang tersebut Sampil begini Jadi Antum melihat Bahwa Traveling ini Kita bisa bahagia Tanpa harus Maksian Tanpa harus Maksian Kenapa Antum mengambil Ibrah dari Kisah Nabi Allah Yusuf A.S. Beliau Safar Artinya bukan Beliau ketika Diasingkan Terasingkan Dari keluarganya Sebagai seorang budak Nabi Allah Yusuf A.S. Sendirian Di negeri Mesir Gak ada Orang tua Gak ada Saudara Bahkan Tidak ada Dari Bani Israel Manapun Gak ada Cuman dia Satu-satunya Di rumah Orang kaya Dan Subhanallah Ibu angkatnya Jatuh cinta Kepadanya Melihat Nabi Yusuf Sampai Dirayu Sedemikian rupa Tapi tetap Nabi Yusuf Tegar Dengan imannya Padahal Gak kelihatan orang Gak takut Ntar Apa kata orang Gak ada Ntar Kepata orang Orang siapa Gak ada yang kenalin Gak ada yang kenal dia Nabi Yusuf Tapi dia Bukan takut Apa kata orang Tapi takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun di negeri Yang tidak ada Seorang pun Yang melihatnya Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Yang melihatnya Dia tetap Bertakwa Kepada Allah Maka jaga Ghuddul Basur Jaga pandangan Karena pandangan ini Sumbernya segala Fitnah dan musibah Ya sumbernya Segala maksiat Kemudian juga Jangan pernah Melakukan Safar sendirian Karena Nabi Yusuf Menyebut Safar sendiri Itu setan Berdua Dua setan Bertiga Baru aman Ya makanya Kenapa harus Gak boleh sendirian Karena gak bang Terloda Berdua orang Ya kita rusak Bareng deh Sama-sama Keep rahasia Ada kesindirian Iya benar juga ya Kalau bertiga Setidaknya ada yang Kalau bertiga Sudah kita rusak bertiga Gimana Itu parah Itu parah Itu berangkatnya Sudah rombongan preman Kayanya Tapi kalau misalnya Antum tadi bilang Ustaz Muhammad Syariah Fitahullah Misalnya ya kan Kalau misalnya Serombongan jamaah Salah jalan semua Insya Allah ada ustaz satu yang bisa dipegangin Begitu kan Mengerikan Nah Anda juga ingin memberikan tips tentang Apa yang kudu kita lakukan Ketika kita berlama-lama di dalam pesawat Ya oke Bisa Selama Lima jam Total Dari Jakarta Dubai Lima jam setengah Dubai Turki Misalnya Lima jam Tiga belas jam Tuh berarti Lama banget Tiga jam Tapi Aduh Lama banget Dengan plus-plusnya nunggu ini Bisa jadi sampai Aduh Dua belas jaman lah Ya Dengan kita sambil nunggunya Sambil kita ini Ini sebagainya Dua belas jaman Apa yang kita lakukan Sedimikian lama kita duduk Lima jam di dalam pesawat Gitu ya Dan Beberapa pesawat itu Menyediakan fasilitas entertainment Yang luar biasa Oh iya Ya karena ya Mau film itu Sampai matahat itu mau copot Bisa Gitu gitu ya Ada fasilitas nyanyian Nauhubillah Dari album lama Dan album baru Anda gak tau itu ya Oh gitu Nauhubillah Dari beragam bahasa Dan latar belakang Masya Allah Cari 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 Ketemu Al-Quran Oh Murad talio Allah Ini umatnya Tapi ternyata Tidak masuk dalam Karena kalau Kalau di Selogannya Emirates Itu Eyes Information Entertain And Apa gitu ya C Eyes Community Entertain Dan apa gitu ya Ada lupa itu Nah ternyata Nah ternyata adanya Di bagian Ada podcast Begitu ya Information Kalau gak salah Oh jangan-jangan Podcast kasih solusi Bukan Bers Antum road Kori Kalau jenuh mungkin 13-12 jam Di pesawat Podcast kasih solusi Menjadi solusi Tapi bayar Bayar ininya Mahal Bukan bayar Bayar Wifi-nya pesawat Mahal Pakai dollar Pakai dollar Di download dulu Masya Allah Atau download dulu Masya Allah Tapi ternyata Ada Quran Di sana Cari Quran Ya Antum Apa Ketika Al-Quran itu dibacakan Perhatikan Dan dia melahgan Kau mendapatkan rahmat Bisa untuk bayangkan Misalnya Selama Lima jam Atau kurang dari itu Kondisi sadar Kita anggap sejam saja Sejam saja kita dengerin Murad Tal Quran Yang lainnya kita habisin Dengan tidur Capai lelah tidur Satu jam kita dengerin Murad Tal Quran Itu begitu Berapa banyak nikmat pahala Yang kita dapatkan pada saat itu Masya Allah Setiap hurufnya Sepuluh kebaikan Ya Jangan habis dengan Hal-hal yang sia-sia Ya dengan apalagi Nonton film yang aneh-aneh Gitu ya Main game gimana Zed? Kan katanya Main game mubah Gitu ada gitu Gitu ada gitu Aduh Karena tidak bisa mengatakan Sekarang setiap Setiap kita Tidak akan mungkin Dengan mudah mengatakan Apa hukum main game Main game mubah Emang benar main game mubah Katanya begitu Stikmanya begitu kan Padahal beberapa Game itu malah Di dalam konten Gamenya adalah Bagaimana mereka harus Menyelamatkan berhala Gitu misalnya Oh ada PUBG Apa ini? Free Fire Free Fire Aduh gue gak paham Menyelamatkan berhala Ada lagi dia harus Menunjukkan kesadisan Dan kebengisahnya Untuk tega bunuhin Sana sini Gitu gitu ya Dengan darah-darah Yang luar biasa Yang ini Apa Perempuan-perempuan Yang buka urod Nah itu Apalagi Nah yang seperti itu Terus kemudian dikatakan mubah Gimana ceritanya Ya kan Oh ada yang pro LGBT Ada gamer disini Ada gamer ya Insyaallah Ada gamer Emang iya Sen? Emang ada game pro LGBT Oh ada ya Game apa? Eh justru bahaya tuh Harus begitu apa ya Sen? Game apa? Enggak maksudnya dikasih tau ini Buat Ini Teman-teman bisa ambil ibro Jadi ini penting ya Kota Aliman Bahwa Ibadah ini Kita ini sebagai seorang muslim Dan juga safar ini Misalnya Untung Jumatan Apa gak harus Jumatan? Musafir harus Jumatan gak? Enggak Ya kan Enggak harus Jumatan Boleh dikosor Di jaman dan dikosor Boleh Jadi Jangan terlalu Kaku dalam itu Misalnya ya Kali kau Jaman aja Boleh gak masalah Dijaman dan dikosor Itu Di antara kemudahan Yang Allah berikan kepada kita Kau muslimin Nah Alhamdulillah Masya Allah Syukur Ustaz Barakalafik Kerasa ini udah jam 10 lewat Ngobrol-ngobrol nih Luar biasa Tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan Yang mungkin teman-teman masih bingung Mungkin sedikit tadi Abis itu kita buka tanya-jawab Ke teman-teman Gunakan kolom chat Atau di clubhouse IG-nya Jakarta mengaji Sama clubhouse Jakarta mengaji Sesimpel gini Mungkin ada teman-teman yang masih bingung Gimana cara narik sholatnya Atau mungkin jamah kosor Dan lainnya itu seperti apa Misalnya dikerjain di awal Bagaimana nariknya Berapa rokaat Berapa rokaat Terus kalau kerjain di akhir Gimana cara nariknya Nah itu mungkin Mungkin masih banyak yang keliru Nah jamah itu bisa Takdim Bisa takhir Bisa di depan Bisa di belakang Maksudnya di depan-belakang Misalnya gohor dengan asar Bisa di waktunya gohor Bisa di waktunya asar Sesuai dengan fleksibelnya Antum bagaimana Misalnya sebagai antum Antum lu safir Safar harus pesawat Misalnya jam 9 malam Misalnya Pesawat jam 9 malam Normalnya Kita di Jakarta ini Akan keluar dari Mahrib ya Setelah mahrib Setelah mahrib Kalau dia memperkirakan Jaraknya Tidak terlalu macet Mungkin ada mahrib Dia sudah jalan Ya kan Artinya sesudah mahrib Dia jalan Dan bisa jadi Packingnya kan jauh sebelum itu Bisa jadi Mungkin sebelum Adhan mahrib Dia jalan Sehingga dia ketemu Adhan mahrib Dan adhan isyak Di jalan Atau sampai di bandara Dan kemudian Penerbangan pesawat jam 9 Pertimbangannya satu Di antara dua Dia bisa melaksanakan Sholat itu di bandara Atau bisa melaksanakan Sholat di pesawat Oke Ya kan Nah biasanya Anda melakukan langkah aman Itu dengan Setelah boarding Baru sholat Itu langkah yang paling aman Berarti di akhir Ya setelah boarding Jadi ketika kita memang Habis waktunya itu Bisa di awal Bisa di awal Misalnya Karena kita safar Misalnya Dhohur Asar Misalnya ya Dhohur dan Asar Belum masuk waktu Asar Tapi kita sudah boarding Oh jam 2 misalnya Ya misalnya ya Tapi kita sudah boarding Nanti kalau Asar Kita di atas pesawat Bisa jadi seperti itu Di awal aja Tarik dua-duanya Ya Dua rokaat Dua rokaat Karena Antum sudah Di luar kota Ketika tinggalnya di Jakarta Bandara Soekarno-Hatta Bandara Suta ini Sudah di luar kota Takara Gitu ya Jadi dua rokaat Dhohur Dua rokaat Asar Dilakukan di awal Waktu dengan sempurna Sambil berdiri Alhamdulillah juga Di boarding roomnya Pesawat di bandara Kita pun Ada tempat sholat Tidak di tempat-tempat lain Yang tidak ada tempat lain Seperti di negeri kita Alhamdulillah Benar Kalau yang di belakang Sat Kalau di akhir Misalnya lakuinnya di Asar Atau lakuinnya di Isha Ya Seperti tadi yang anak lakukan Di Asar Ada di pesawat Dhohur Asar Cuma anak pertimbangan Anak landing Jam setengah empat Jam tiga setengah empat Kalau anak sholat di pesawat Anak sholat sambil duduk Kalau anak sholat di bandara Anak bisa sempurna Berdiri dan ruku Dan sujud Dengan sempurna Anak lebih pilih yang sempurna Maka anak takhir kan Dengan tujuan Melaksanakan dengan Posisi Posisi yang lebih sempurna Berdiri Ruku dan sujud Wah taib Taib Syokramu Saat Jazak Allah Khair Wah jazak Allah Khair Baik Nih coba langsung kita masuk Ke pertanyaan Ya coba kita Cek dulu IG live Gitu teman-teman semua Ya nanti Kalau memang pengen Nanya juga di clubhouse Sabar ya Karena memang Nanti ada kesempatan Ya teman-teman ya Yang intinya Sama seperti Saya juga sabar juga nih Selain menunggu Teman-teman Menanyakan Apa yang mungkin Belum dimengerti Saya juga sabar Dikirimin Hadramia restoran Ada yang mana nih Tadi nih Anda datang tuh Agak mepet-mepet Penasaran anda nih Karena memang Mudu-mudu Hadramia restoran Luar biasa Anak nambah tadi Nambah tadi Masya Allah Kita munculin Dari gambar dulu Ya anak menggantikan Jatah antum Masya Allah Nambah di saatnya Nah jadi buat teman-teman Semua nih ya Ini ada solusi banget Yang paling solutif Kalau memang teman-teman Pengen banget Makan bisa dibilang Apa ya Makanan masakan Arab Indonesian food Gitu kan Ada juga yang Arabian food juga Solusinya adalah Hadramia restoran Ya jadi Hadramia ini memang Selalu support banget Jakarta mengaji Jadi terima kasih Buat Wildan Tarisi Dan Dan para jajarannya ya Farai Masya Allah Gitu kan Intinya selalu support Jakarta mengaji Jadi buat teman-teman Kalau memang pengen Masakan Arab Coba cek deh Ada di Pramuka Di Bintaro Sama satu lagi Di Durensawit Ya kan Durensawit ya Itu rekomendasi banget ya Hadramia Restoran Lengkap Cek aja Instagramnya At Hadramia Restoran Masih mandi Kapsa dan lain sebagainya Ada nasi praktisnya juga loh Jadi tinggal sedu doang Tuh saat Ada jadi dalam Apa namanya Kemasan Nah itu ada diracik Segala macem Langsung jadi Jadi gak perlu lagi Kita bikin-bikin bumbunya Bumbunya udah di dalam situ Udah disartuin tuh Hadramia Restoran Iya Luar biasa Hadramia Restoran Ya syukuran Barakat Lafikh buat teman-teman Tapi kalau gitu Langsung saja kita buka Kolom Comment Gitu kan Boleh Cek dulu Kolom komentar Kalau memang gak ada Saya cek-cek Jadwal Umroh dulu aja gimana nih Soalnya insya Allah Nanti akan berangkat Barang sama Ustaz Muhammad Syari Hafidullah Umroh Afwan Turki Turki Anda mau cek jadwal Turki Karena memang Ustaz Ali Udah berangkat ke Turki Barangkali buat teman-teman semua Kita bisa jelajah Turki nih Barang sama Umi Travel Wah itu dia Matraman juga nih Masya Allah Masya Allah Kenal owner nih Kenal banget Ya syir Betul Masya Allah Masya Allah Nah dua-duanya ini berarti Untungnya ya syir Disini nitipnya poster Jelajah Turki Kalau nitip restorannya Ya Nah Tuhed sama Hadramia Tapi anak tungguin deh Pahat Turki boleh Itu lu Apa gitu Pangalkun ya Masya Allah Turki like gitu ya Ini nanti-nanti anak bawain Jih Tapi juga habis terus Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Boleh coba yuk Coba cek dulu tuh Di IG live Eh IG live apa Kelapa usul Mau kelapa usul Boleh Oh ada yang recent ya Ruby dan nikah Fadol Itu siapa tuh Hmm Ruby dan nikah Kenapa Oh recent Oh sebenarnya mohon maaf Ruby dan nikah ini Recent ini Mau bertanya Apa mau nanya Suami saya ada apa enggak Gitu ya Terhata suaminya Jawa kita sena Eh istrinya sena Ternyata Tuh bini lu Itu recent tuh Masya Allah Gitu Apa Apa Gak izin Sena udah izin lu Suami izin Jadi enggak Ruby dan nikah Bukan 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 recent Dibilangin recent Itu belum mau nanya Apakah suami saya Bener enggak Ijinnya ke Jakarta Mengaji Gitu Takutnya kan kebalik Ijinnya ke Jakarta Mengaji Atau Mengaji di Jakarta Bareng sama siapa Jakarta mengaji Atau mengaji di Jakarta Cuma sempat jajan tadi Sepat jajan mie tadi Oh jajan Mie ayam tadi Sama siapa saya Silahkan Mau di Oke Gilem dulu aja ya Fandi Ahmed Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Anda baru belajar sunnah Oh insya Allah Kebetulan Anda Bakal bekerja di negara Yang jauh dari masjid Ma'am Anda takut Tapi ini kewajiban Mohon pencerahannya Ustadz Jazak al-Fair Barakallahu Fik Seperti tadi disampaikan Bahwa Sholat Ketika Antum bekerja Di tempat yang jauh Dari masjid Bukan menghalangi Antum Untuk bisa sholat Tetap sholat Karena Jauh dari masjid Bukan alasan untuk Tidak sholat Tetap sholat Syukur-syukur Jika Antum Nanti disana Menemukan komunitas Komuslimin Ya syukur-syukur Seperti itu Maka dengan adanya Komunitas Komuslimin Apalagi di tempat kerja Buat jamaah sendiri Ya Ketika misalnya Bekerja Antum Sepekan Dua pekan Misalnya Ternyata Oh ketemu si Fulan Oh Antum Muslim Muslim Gimana sholat disini Apakah mungkin Kita mengambil Waktu 5-10 menit Untuk berjamaah Ketika vuhur Boleh Jadi niatnya sholat Tapi izinnya Izin bilang ke belakang Boleh Boleh Gak apa-apa Oke Lanjut lagi Mungkin ke pertanyaan berikutnya Itu tadi ada suara dari mana Clubhouse ya Gak apa-apa Kita coba Mungkin Silahkan Mungkin kita ke Clubhouse dulu boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Puan sebenarnya tadi kepencet Tapi sekalian anak mau nanya Fadal Nanya deh Ustaz Mengenai Safar wanita tanpa mahrum Apa kalau Tidak terhitung menginap tuh Bisa gak Apa benar-benar emang Sama sekali gak boleh Dan Misalnya Kita ke Bandung gitu Nah terus Mahrumnya tuh cukup mengantarkan Di perjalanan Lalu di Bandungnya boleh Tanpa mahrumnya Apa benar-benar Selama perjalanan tuh Harus ada mahrumnya ya Ya Zakulopairam 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 Jika Dalam perjalanan Harus dengan mahrum Sampai di tempat Ketika memang Dia di tempat Yang misalnya nih Ada Pesantren Misalnya sekitar pesantren Contohnya Jadi orang tua Pesantriwati Mengantarkan Putrinya Ke pesantren Begitu ya Sebagai contoh Gampangnya aja ya Maka safarlah PP-nya ini yang harus Ditemenin oleh Mahrum Ketika sampai di tempat Dan disitu Aman ya Dan harus Syaratkan Ini sebagai Tambahan juga Melihat viralnya juga Kasus Ustadz Syiah ini Oh iya Ustadz Syiah yang Di pesantren Yang memainkan Banyak belasan Santriwatinya Udah naik lagi 21 ya Nah Ini Antum harus Berhati-hati Jadi maksudannya Begini Bahwa ketika Mencari pesantren Untuk putra Atau putri anda Cari pesantren Misalnya akhwat Ya pengajarnya Adalah akhwat Ya Mencantren putri Ya pengajarnya putri Gitu loh Dan bahkan Alhamdulillah Membina pesantren Di Araya Sugabumi Itu Ustadz-ustad Ikhwan Yang mengajar Itu tidak Tatap muka Dengan teknologi Modern ini Sangat memungkinkan Kita ngajar Dengan tanpa Tatap muka Antara ustadz Dengan murid-muridnya Atau sebaliknya Ya tidak harus Tatap muka Dan pertanyaan juga Demikian Tidak ada interaksi Langsung lah Antara Guru dengan Santri Terutama Santriwatinya Jadi Ini segera Tambahan Jawaban ya Jadi bahwa Dalam perjalanan safarnya lah Yang harus dengan mahrum Sampai di tempatnya Ketika dia di tempat yang aman Dengan keluarga misalnya Yang semuanya adalah mahrumnya Ya Atau di pesantren Ya Atau Di suatu tempat pelatihan Akhwat semuanya Nanti dijemput ketika selesai Oke lah Tidak masalah Itu Oke Nah itu boleh Terjawab Mungkin bagaimana Kalau misalnya Kak Ruby dan Ika Istri udah bersama Kalau punya Dan ada Terjawab Terjawab Cuman yang satu lagi Kalau gak Tidak terhitung Menina Misalnya Pepe ke puncak Gitu Apa itu udah Juga Gak boleh Tanpa mahrum Perjalanan yang Seperti ini Memang Nabi S.A.W. Memberikan ketentuan Masih Ratu Yaumin Walailah Perjalanan sehari semalam Yang dia harus Ditemani dengan mahrum Dan dari dalil itu Para ulama Mengambil ketentuan Bahwa jarak Sehari semalam itu Kurang lebih 80 km Ya Di bawah itu Boleh tanpa mahrum Ya boleh tanpa mahrum Namun Ini pun tidak Dalam hal yang Jika boleh Apakah boleh dilepas Begitu saja Tidak Karena Setiap Likulim maqamin maqal Sebagaimana Kata para ulama Bahwa setiap kondisi itu Ada Sikapnya yang berbeda Kita hidup saat ini Di zaman yang penuh dengan fitnah Ya penuh dengan godaan Bahwa Jika dahulu Orang yang digoda itu Ketika memiliki Ketika berpenampilan yang Terbuka Namun sekarang Berpenampilan berhijab Tertutup rapat saja Tapi ketika terlihat sendirian Ini memiliki potensi besar Untuk digoda dan di fitnah Oh iya Betul Puncak tempat wisata Dan lain sebagainya Safar sendirian Ketempat-tempat seperti itu Di tempat-tempat wisata Yang berbaur Dengan banyak orang Dengan banyak Motivasi Kepentingan Orang-orang tersebut Ya Itu sumber fitnah Allah alhamdulillah Ada pertanyaan dari zaman yang ada disini ya Boleh fatah-fatah Wanita dengan maqamnya udah ada Dan tadi ada keluarganya Si wanita Dia gak ada maqamnya Gitu kan Gimana-gimana coba ulang mungkin Wanita dengan maqamnya Misalnya suaminya Ya udah ada Dia gak keluarga si wanita Mengikut safar juga Teman dia gak ada maqamnya nih Apakah dia boleh ikutan Gak boleh Dia yang aman karena Gak boleh Ini anak ulang pertanyaannya Mungkin ada jemaah yang Mungkin yang nonton gak kedengeran ya Jadi misalnya ada pasangan suami istri Gitu kan Artinya kan ya maqam gitu ya Terus si istrinya ini punya sahabat misalnya Keluarga Keluarga sepupunya misalnya Atau adiknya Atau adiknya gitu ya Akhwat juga dong Nah ini tanpa maqamnya nih saat Jadi jalan bertiga Gak boleh Gak boleh Gak boleh Harus ada mahrumnya Karena Ipar ini juga Maut Kata Nabi SAW Alhamdulillah Maut Ipar ini maut Ya Kadang Antum tidak menyadari Waliyadzubillah Ketika Dalam momentum-momentum tertentu Dalam safar Ya diperhatikan Bukan istrinya Tidak Itu tuh yang Fitnahnya disitu Tidak Maksudnya Terhenti kan Eh saya enak Maksudnya Maksudnya buat siapapun lah Disini gitu kan Itu yang jadi masalah gitu kan Kebiasaan Bahkan misalnya Lalu ada dirumah Eh ketemu Cika Naget Jadinya pengennya Naget Jadinya pengennya Naget Najis ketika membahas Bab Najasad Bab benda-benda Najis Ya ketika kita bahas Apa sih sesuatu yang Najis itu Apakah barang Najis itu Barang gaib atau barang kelihatan Hmm Oke Itu ya Oke Kan barang kelihatan Bukan barang gaib Ya Nah Najis itu bisa terlihat Atau Dari rupanya Dari luar Rupa Atau dari bau Atau dari rasa Misalkan begitu kan ya Nah Kalau misalnya celana Nggak Kecium bau Kencing misalnya Tidak ada Kelihatan jejak Bekas Kencing Cipratan misalnya Bisa Domi Kemungkinannya air Nah Apa alasannya Dia mengatakan celana itu Najis Iya kan Atau kita di tempat sholat Ini tempat seperti ini Tempat sholat terbuka Seperti ini Ada orang Ini Najis Suci gak ya Mas Kalau anak pengen sholat disini Emang Najisnya dimana Kecuali kalau Jin pernah buang air Kencing disini misalnya Kalau Jin buang air Gak masalah disini Gak kelihatan Iya kan Tapi kan kita dihukumin Najis Atau gak Najis Adalah sesuatu yang kelihatan Apakah ada jejak benda Najis disini Apakah pernah ada manusia kencing Iya kan Atau anjing yang kencing Atau buang kotoran Atau manusia Atau yang lainnya Hal-hal Benda-benda Najis Yang disebutkan Di dalam kitab-kitab Nah jika tidak ada faktor-faktor itu Terus apa alasannya Kita menghukumi sesuatu itu Najis Jangankan celana Tadi anak singgung sholat Pakai sandal dan sepatu Iya Jangan kan celana Apalagi celana Iya kan Anak ketika Misalnya seringkali dulu ya Ketika baru tolak boleh elim Kan sebagian kita Ketika ngajak orang Jalan gitu ya Masuk jam sholat Dia gak sholat Kenapa celananya Najis Iya kan itu kan Ayo sholat-sholat Enggak kak Celana Najis Anak tanya Anak iseng nanya ke dia Sederhana Ini kencing di celana Emang ini kencing di celana Loh enggak lah Terus dari mana Ini menghukumi celana Ini Najis Kecuali kalau ini sadar Dengan penuh kesadaran Ini ngompol Iya Betul Nah itu celana ini Najis Kalau ini gak ngompol Di celana Kenapa ini bilang Celana ini Najis Gitu kan Gak ada jejak Najisnya Gak kecium bau pesingnya Misalnya Iya kan Kalau cipratan dominasi Kemungkinan adalah air Dari bersebekas istinjak kita Terus bagaimana kita menghukumi Najis Sepatu dan sandal Yang kita gak tau Apa yang kita injek Itu kan Tidak dihukumi Najis Kecuali jelas Terbukti Kita nginjek Benda Najis Sampai Nabi S.A.W. pernah sholat Pakai sandal Di tengah-tengah sholat Dilepas Iya kan Kenapa dilepas Karena ketahuan ada Najis Dari pemberitahuan Malaikat Jibril S.A.W. Artinya Nabi S.A.W. Menggunakan sandalnya Yang ada Najisnya itu Untuk dipakai sholat Karena Nabi Tidak mencari tahu Karena tidak harus cari tahu Ini Najis gak ya Najis gak ya Gak harus cari tahu begitu Sudah sholat Tapi ketika ketahuan Eh fulan Celana Antum Atau sandal Antum Ada Najisnya Lepas aja ketik Sebagaimana Nabi S.A.W. Dan lanjutin sholatnya Gak perlu batalin Oh Inilah pentingnya ilmu Teman-teman Kadang begitu Lagi enggak Lagi was-was Goni Ya 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 tadi Celana Najis Masya Allah lanjut Rahmat.id Adik wanita Kuliah di tempat jauh Bagaimana hukumnya Sementara adik wanita ini Kuliah waktu Adik wanita ini Kuliah waktu Ayah masih hidup Dan ketika ayah meninggal Perwalian otomatis Jatuh ke kakak tertua Nah Udah terlanjur Keburu ke Kuliah yang memang Jauh gitu Ustaz Ya kalau Kuliahnya Di negeri yang Terpapar fitnah Mungkin dengan Dominasi fitnah di sana Pilihannya satu Di antara dua Lanjutkan kuliahnya Tapi terfitnah agamanya Atau selamatkan agamanya Mungkin dia Harus mendiskon Yang harusnya dia kuliah Di tempat yang terbaik Nomor satu Sekarang pindah ke nomor Sembilan atau sepuluh Misalnya Ya Tapi iman agamanya selamat Mana yang dipilih Namun sayangnya Ikhwatal iman Rahimani wa rahimakumullah Banyak di antara kita Yang lebih cenderung Untuk milih Ilmu agama Ilmu dunia Yang dia cari ilmu dunianya Dia balik ke negeri asalnya Dan Segala sesuatunya telah berubah Berubah Bukan lagi sebagai seorang muslimah Yang taat Yang saleh Yang berhijab Dia sudah banyak membolehkan ini Dan itu At least Ya Ternyata babi Enak juga Wah Karena dia beberapa kali Salah terjang Salah makan Karena hal-hal yang Hal-hal ini dia tidak Kepedulikan Terus kemudian Belum lagi pergaulan Fitnah Jangan dikelup Iman saya sangat kuat Saya tidak terkena dengan fitnah Syawat Ini itu dan sebagainya Ya Allah Siapa kita Ya Siapa kita Masya Allah Masya di luar kota Masih di Indonesia Ada yang nanya Gimana Admin Kalau masih di dalam kota Eh masih di Indonesia Masih di Indonesia Tapi Si adik perempuannya ini Misalnya kuliahnya Tapi Ngekos di luar kota Misalnya di Jakarta Kuliah di Semarang Misalnya Bagaimana itu Ustad Ngekos sendirian Dia harus Dia harus Menjaga dengan baik Maksudnya Menjaga dengan baik Ini begini Ada beberapa Kos-kosan Khusus akhwat Apalagi ada paket-paket Belajar agama Di samping kos-kosan itu Beberapa kos-kosan di Jogja Anda melihat Seperti itu Ada pesantren Untuk mahasiswa Atau mahasiswi Di kos-kosannya Jadi dia ngekos Plus ada paket pesantrennya Di situ Karena memang Walaupun kita ini Kuat ya Antum hafal Quran Hafal hadith Hafal sanatnya Seperti Imam Bukhari Ya misalnya ya Ya luar biasa ya Tapi hidup sendirian Di kubangan fitnah Aduh Leleh Leleh Pasti leleh Mungkin sarannya Mungkin wanita tersebut Zwat Lebih cepat Nah Dicarikan pasangan Itu yang paling baik Ya misalnya Begitu Atau mungkin Di balik posisinya Kalau mungkin laki-laki Yang harus keluar sana Masya Allah Dia juga bisa nikah disana Benar Dicarikan pasangannya Betul Tanpa izin Eh tanpa izin Nikah lagi Nikah lagi Taib taib Kita mungkin ke pertanyaannya berikutnya Syukurin Allah Ya barik Tandak Tandak munul jamah Oke lanjut Mana yang mana Sama ya coba Rizky Abu Taslim Bertanya nih Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Ustaz Bangder Semoga selalu sehat Masya Allah Amin Amin ya Rabb Izin tanya untuk Jamah kosor Sholat Apakah bisa dilakukan ketika kita sudah berangkat safar Namun masih di dalam kota kita Boleh Bisa Ya ketika Karena seorang Tapi masih di kota Dan sudah keluar rumah konteksnya ya Kalau masih di rumah belum boleh Ya Di rumah belum boleh Tapi ketika antum perjalanan Keluar kota Masih di dalam kota Misalnya kita masih di Misalnya dari Jakarta Timur gitu ya Mau ke Bandung Mau ke Sukabumi misalnya Ya contoh mau ke Sukabumi Kita mau sholat di res area Cibubur Misalnya gitu Jamah kosornya sudah bisa Oke Kalau misalnya ke Halim Iya ke Halim Boleh bisa Sudah bisa Apalagi Halim naik pesawat Iya Oke lanjut Ada lagi Muhammad Azharat Apakah jika kita ingin safar ke suatu tempat Di siang hari dari rumah Tapi sebelum berangkat Sudah masuk waktu zuhur Apakah boleh jamah dan kosor Zuhur dan asar Sebelum berangkat Boleh Tapi gak boleh kosor Jamah Tapi tidak kosor Empat dan empat Empat dan empat Ya Oke lanjut Dian Dian juga mirip-mirip Saya tadi pertanyaannya ya Bagaimana hukum perempuan Yang ada tuntutan kerja Di luar kota sendirian Tadi sudah menjawab juga Gitu kan Apa nih M.A. Kids Ini mungkin Vicky Udu atau sholat Tapi mungkin bisa dibahas ya Mudah-mudahan gak keluar tema banget ya Coba deh Ustaz Mau tanya cara berwudhu Untuk wanita yang berambut panjang Tid Nah Rambut panjang itu Bukan dia itu ketika mengusap kepalanya Dari Ujung rambut depan ini Sampai Rambutnya yang mau sampai belakang itu Jadi begini gitu Tidak harus seperti itu Jadi tetap wudhu itu adalah Air wudhu itu Mengusapkan dari kepala ke depan Sampai tengkuknya Dan balik ke depan Sudah begitu saja Kalau rambutnya memang panjang Cukup ditengkuk sini aja Ujungnya berarti gak perlu dibahas Tidak harus dia basahin Keseluruhan rambutnya Oke Kepalanya Kalau yang tepok-tepok itu Gimana Karena katanya ada yang Kerudung Jilbab Itu dalam Ketika dia memang Di tempat umum Yang tidak memungkinkan dia Untuk membuka hijabnya Ketika dia di tempat wudhu Yang terbuka Seperti itu Maka bagian yang terbuka Yang bisa dia usap dengan air Usap dengan air Yang tidak biasa singkap Karena Di depan bukan mahrumnya Maka dia tepuk dengan air Tadi Oke Satu lagi Karena memang 10.30 Waktu Indonesia bagian barat Itu malam gitu ya Nanti kita buka sesi gantian Saatnya Ustaz Ali Hassan Bawazir Bertanya kepada teman-teman Atau jamaah yang menyimak Dari IG Live Maupun di Clubhouse Dan hadiahnya luar biasa loh hari ini Masya Allah nih ya Oke Yang terakhir adalah Pertanyaannya Hijrah 9657 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana caranya sholat di kapal Dan gimana cara nyari kiblatnya Misalkan sudah menghadap kiblat Waktu sholat Lalu kapalnya berubah Arah Itu gimana Ustaz Apakah sholat kita sah Dilanjutkan itu Jadi sholat itu Ketika kita sudah Tahrdarnya Fokus untuk mencari Arah kiblat Fokus mencari arah kiblat Dan kemudian Ketika kita fokus Bisa jadi Alhamdulillah naik Di kapal ini Lebih ringan daripada Misalnya di pesawat Pesawat kita gak bisa nyari arah kiblat Duduk Gak mungkin kita puter Kursi kita Nah Ketika kita fokus mencari arah kiblat Berusaha untuk mencari Ewa kiblat Ke sana nih Kita ke sholat Kemudian kapalnya berubah arah Gak masalah Gak masalah Dan sholatnya bagaimana Apakah berdiri Atau boleh duduk Atau boleh Sambil berdiri atau duduk Ketika berdiri Memungkinkan Nah kalau kapal-kapal besar Kapal pelni Masya Allah Itu Masjidnya keren Ya Pernah coba Belum Mertua tapi di pelni Masjid yang paling Tempat paling mewah Di kapal pelni Itu Masjidnya Menurutannya Masya Allah Dan itu ada pengumuman Ketika adhan Bagi setiap muslim Ya Dianjurkan untuk sholat berjamaah Di masjid Ada suara Di ruangan-ruangan Disampaikan begitu Nah itu nih Masya Allah Dan anak ketika ke masjid Ya Allah Tempat paling ajib nih Gitu Paling nikmat itu Disana Berarti bisa kita Kajian Jakarta mengaji Di kapal pelni Ya Boleh dari Mertuantum Fasilitas deh Insya Allah Perjalanan Jakarta mana Di lombok atau mana Iya bener Kita ke lombok aja Siapa tau kita bisa Meluruskan masjid-masjid yang Di basah di sana Ini kan masjid di sana Oke Kita buka Sekarang gantian Pertanyaan Dari Ustadz Ali Hasan Bawazir Semoga Allah selalu jaga Beliau Allah Alhamdulillah Nanti Yang berhasil menjawab Nanti akan mendapatkan hadiah Kali ini memang Kalau Deona Biasanya ngasih produk Tapi kali ini Bukan ngasih produk Tapi bahkan lebih dari itu Masya Allah Nah Ngasihnya adalah paket Premium membership Ini investasi Leher ke atas Investasi leher ke atas Gitu Kayak yang biasanya dilakukan Dan diucapkan oleh para coach Dan juga mentor-mentor Di luar sana Leher ke atas Leher ke atas investasinya Jadi buat teman-teman Biasanya apa-apa jambut Nggak bukan Maksudnya ke atas Wawasan Nah itu nanti Hadiannya bagaimana Cara pelatihannya Bagaimana cara Menjadi reseller Yang baik dan benar Ada pelatihan digital marketing Apa segala macam Yang harusnya Kalau didapatin itu 450 ribu rupiah Nah tapi kabar baiknya Nanti akan menjadi Gratis disini Gimana Ji Bukan tinggi program ini Yuk kita buka Yang pertama Tapi hadiannya Frozen food dulu Khususus daerah Jakarta Jadi kalau bisa Teman-teman mohon maaf Kalau memang agak merepotkan Begitu menjawab Di kolom chat Atau maupun rest hand Itu disertakan Apa ya Bisa dibilang Wilayahnya dimana Karena memang frozen food Takutnya kan Bukan frozen food bisa ya Betul Dikirim keluar Jakarta ya Bisa Takut ya Repot ya Ada dua ya Berarti satu orang Dua frozen food Satu satu Oh berarti Yang pertama dulu Sat Pertanyaan dulu Sat Aliasan bawah Nah Pertanyaan pertama Sebutkan Tiga benda najis Itu aja IG live dulu kali ya Tur Boleh ya Kita buka di IG live Jakarta mengaji Nanti baru kita pindah Ke clubhouse Sebutkan Tiga Benda Najis Silahkan Teman-teman Warga IG Belum ada Refresh dulu kali Gitu Lagi prosing Iya betul Yang dari clubhouse Bisa pindah dulu tuh Ke IG live tuh Coba deh Delay ya Masa iya Masya Allah Di SKA gak gak Instagram gak delay Gak ada delay Oh yaudah Kita pindah ke Facebook Gak ada Facebook Gak ada Facebook ya Gak ada Mana ada jawab Oh itu ada tuh Tercepat dan tertepat ya Teman-teman ya Apa itu Mimis Nathir Najis yang pertama adalah Darah Nanah Bangkai Belum tepat Belum tepat ya Oke Kita beralih ke yang keduanya Artinya tercepat yang kedua Kita lihat Tepat apa tidak Rizky Abu Taslim Yang pertama Kencing Kotoran Air liur anjing Sahi Sahi Masya Allah Rizky Abu Taslim Ma'ah Dimana Rizky Abu Taslim Oh Jogja ya Oh ini Ini Apa Rafiq ya Rafiq branding ya Oh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya Jogja tapi gimana dong Berarti gak kita menangin Kita kasih Iva Masya Allah Ini buat Bini Ente nih Rizky Wih Baju dinas nih Kalau kerja di rumah Bisa mengasihkan Ini kan solusi tampil cantik Di depan suami Tadi Ada komentar sedikit Terkait dengan kurang tepatnya Tadi disebut nanah Kalau gak salah Nanah betul Nanah ini Tidak ada nas yang menyebutkan Nanah itu najis Tidak ada dalil Ada pun darah Memang jumhur Fukuha Para ulama Semua Fukuha mengatakan Bahwa darah itu Najis Namun Para fukuha sendiri Seperti para muhakikin Para ahli tahkik Mereka menyebutkan Bahwa darah yang najis Itu darah haid Ya Darah haid Di luar itu Perdapat Begitu banyak Dalil Yang tidak mungkin Dikesampingkan Untuk menegaskan Bahwa Darah itu Pada hakikatnya Tidak najis Kecuali darah haid Contohnya misalnya Adalah para mujahidin Para sahabat Radiyallahu anhum Mereka berjihad Dan dengan jihad itu Ya pasti mereka Terkena darah Tubuh mereka Bahkan darah orang kafir Dan sesudah itu Mereka sholat Mereka menyelati jenazah Dan lain sebagainya Dan tidak ada nas menyebutkan Bahwa mereka Lama melepas pakaiannya Juga termasuk Ketika menyembeli hewan kurban Beberapa sahabat Radiyallahu anhum Memotong hewan kurban Dan tidak mengganti bajunya Mereka Setelah potong hewan kurban Dengan pakaian yang masih terkena Cipratan-ciputan Radiyallahu anhum Mereka tetap sholat Dan itu dijelaskan Sangat detail Oleh para ahli tahkid Di antaranya Dikutip oleh Sheikh Halil Bani Rahimahullah Dalam silsilah As-Sahihah Masya Allah Ini ada wawasan baru Jadi ini Buat anak pribadi Dan juga buat teman-teman Mungkin ya Jizak lahir Lanjut Oh Rizky Abu Taslim Buat bangdir aja Syuf Teman-teman Saksi ya Ayo Ente fair dong Ente fair dong Mana ini Masya Allah Buat bangdir aja Masya Allah Masya Allah tuh Mana Masya Allah Masya Allah aja Setuan Kan delay Masa ngomong Wah Jogja Buat bangdir aja Tapi aku nyadikan di Ifa Masya Allah Oh gitu Jadi Rizky Abu Taslim Mau nya Ifa Apa buat aneh nih Kalau gak cocok juga Ifa deliver buat Ente yang pake Enggak dong Enggak dong Masa begitu Enggak dong Enggak dong Masa aneh pake baju Duster Gitu Betul Nanti ditobat Tobat Tobat Berarti dulunya begitu dong Hahaha Hahaha Ya pokoknya nanti Rizky Abu Taslim Kalau ente ridho Ya udah Gitu Tapi kalau ente gak ridho Ya ntar coba ntar dikirimin ya Taktakan sama Admin Jakarta Mengaji Yuk kita pindah ke Clubhouse yuk Teman-teman Hikul Hikul ya Berarti tadi If I'd deliver Kalau memang Ente mau Silahkan diambil Gitu Tapi kalau ente gak mau Ya boleh law proper Oke ya Kita kemana tadi Sekarang clubhouse Pertanyaan yang masih hikul ya Berarti ya Hadinya hikul frozen food Fadol Ustadz Nah Pertanyaannya Apakah semua kotoran hewan najis Apakah semua kotoran hewan najis Waduh Berarti semua jenis hewan ya Berarti tadi Semua jenis hewan Kalau kotoran manusia Najis Hewan nih Apakah semua kotoran hewan itu najis Oke Yuk Resen di clubhouse Mungkin warga instagram Pindah dulu ke clubhouse Kalau memang terasa ada Yang tahu jawabannya Silahkan lumayan hadiahnya hikul Untuk Jakarta ya Frozen food Bisa Dor Belum bisa Udah ada yang resen Belum ada Silahkan clubhouse Ada berapa sih di clubhouse orangnya Di sini gak ada nih Saya naik Gue yang di Eh coba naikin deh Ji Coba Ray Fahri Betul ya ada ya Coba Silahkan Jawabannya Belum naik Belum naik Oh malu-malu Gitu Pertanyaannya apakah Semua kotoran hewan itu najis Najis Kalau gak ada misalnya yang resen di clubhouse Karena memang mungkin malu-malu apa segala macem Kita balik lagi nih ke IG live Kalau mau komennya Hitung sampai 5 ya Oke kita hitung Mundur ya Gitu 5 4 3 2 1 Oke hangus ya Teman-teman ya Hadiannya jadi milik host Eh gak ya Kita ke IG aja kalau gitu Coba lihat paling atas Tidak Tidak Siapa tuh Coba paling atas dong Tur Apa on Tur Tercepat dan terdepat Di atas lagi Atas lagi Yang paling pertama kita lihat Awal dari mana Ya tidak Tapi jawabannya Apa Penjelasannya Yang kasih penjelasan Nah ini nih Adi Abu Adam Tidak Hanya hewan yang dagingnya haram Yang kotorannya najis Dia yang berhak insya Allah Masya Allah mah bro Adi Abu Adam Ini berhasil mendapatkan Frozen food Hikul Apa nih bro Adi Kalau boleh tahu Dimana daerahnya Jakarta bukan Jabur tabek Hairline insya Allah Tapi kalau memang udah luar kota Karena frozen food sih Ya mungkin belum rejeki nih Alafu Gimana tuh Jadi penjelasannya begini Gimana Saat Kotoran hewan yang najis Yang najis adalah Hanya kotoran hewan Yang haram dikonsumsi Contoh babi Ya Contoh kucing Ya kan Anjing Haram dikonsumsi Himar ahli Keledai piaraan Misalnya ya Ini Adalah binatang-binatang Yang haram dikonsumsi Maka kotorannya najis Kalau binatang-binatang Halal dikonsumsi Kotorannya Tidak najis Kotoran ayam Najis gak Berarti tidak dong Kotoran kambing Tidak Kotoran sapi Sapi juga tidak Unta Tidak najis Maka juga ada Hadith Nabi S.A.W. Berobat dengan kencing Oh iya Nah Itu salah satu dalil juga Semarang Semarang ya Bisa insya Allah Dibukuin aja dulu Ampe minus 3 ribu Susah makannya Sampai semarang Gimana tuh Bisa 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 semarang Insya Allah Enggak gojek semd juga Baik Anda gurutasin loh Baik Gimana Sampai semarang Hidupannya keke ya Paket lah Insya Allah Keralah Duh ya boleh lah Coba nanti Tektokan sama admin ya Mungkin takutnya kita Mengelur waktu nih Tuh 10.41 Sebelah sangat jam Ada yang muap Gitu kan Kalau gak bisa Kalau gak bisa Nanti coba kita Pertimbangkan kembali ya Gitu Oke lanjut Untuk pertanyaan yang berikutnya Masih di Hikul Frozen Food Gitu ya Nah Di antara Yang najis Adalah bangkai Bangkai itu adalah najis Tapi ada pengecualian disini Ada bangkai Yang tidak najis Bangkai apa saja yang tidak najis Waduh Bangkai apa saja yang tidak najis Teman-teman Oke Silahkan Ini bukan saya coba nih Belalang dan ikan Benar Benar ya Benar Fai Fahri ini Oh Masya Allah Fai Fahri langsung benar Belalang dan ikan Itu bangkainya tidak najis Belalang DNA ikan Enggak Enggak itu dia taipo Abay Guru Tahsin Hafiz Allah Hayak Allah Abay Maksudnya bukan belalang DNA ikan Belalang dan ikan Kadang itu jama-jama gak tahu mungkin Udah jama segini Apa mungkin Gimana gitu kan Masya Allah Oke selamat ya buat Fai Fahri Mendapatkan hadiah Coba boleh tahu Fai Fahri Ini udah makin malam Yuk Semangat lagi Maksudnya Maksudnya udah ini Saat yang Ifadai Lewar udah kebagi ya Ifadai Lewar udah Udah saat Nah yang belum apa nih Yang belum berarti sekarang Hadramnya ada gak ya Enggak ya Berarti Deona terakhir ya Terakhir ya Tadi mungkin buat Fai Fahri Tuh he he Taipo Iya Paham gitu ya Oke yuk Kita menuju ke pertanyaan yang terakhir Berarti yang hadiahnya adalah Apa sih Gimana mohon maaf Dari mana Oh Fai Fahri dari mana Fai Fahri Kalau boleh tahu Papua Antun gimana Fahri Singapur Timor-leste Kiri matang aja Kiri matang Nyampe disona sudah lebih dari mata Masya Allah Alhamdulillah Tangerang ya Nah bisa Tangerang Selatan tuh Zen Mutat tuh Biasanya tuh Yuk Deona Oke kita masuk ke Langsung kita tutup Cover turma josa Yang punya Deona langsung Mungkin Kuih saya gak ada Kali ini adalah Ada hadiah dari Deona Cuma bukan produk Tapi janji Enggak juga Tapi adalah premium E-course Premium membership Buat Teman-teman yang berhasil menjawab Yang tadinya harusnya Bayar 450 ribu rupiah Tapi ada pelatihan Reseller Gimana cara scale up Bisnis misalnya Ape segala macem Gitu kurang lebih ya Dan juga berkesempatan menjadi resellernya Deona Essentials Produk untuk Ngilangin bawa badan Yang memang spraynya itu Adalah natural Tidak ada wangi-wangian Betul kan ya Bahan dari Tawas 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 Bismillah Alhamdulillah Wassalamu'ala 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 Teman-teman Karena memang Ini mohon maaf Atas ketidaknyamanannya Gitu ya Jadi ini Live lagi Jakarta mengaji Kali ini memang Live-nya menggunakan Handphone Kenapa? Karena memang Ada beberapa Gangguan teknis Yang terjadi pada Komputerisasi Yang ada di Jakarta Mengaji Jadi Insya Allah Tidak ada halangan Untuk sama-sama Kita menutup ilmu Bersama Ustaz kita Guru kita Ustaz Ali Hasan Bawazir Raffidullah Lanjut lagi Alhamdulillah Ini Pertanyaan terakhir Mesti diajukan Pertanyaan terakhir Mesti diajukan Mungkin teman-teman Karena saudara kita Sudah Jauh-jauh Datang kemari Betul Kita sekarang Mohon maaf Ketidaknyamanannya Buat teman-teman Yang baru gabung Kita tetap pakai Handphone Jadi tidak ada halangan Pertanyaan yang terakhir Ketika seorang Muslimah Berpakaian Yang cukup Menutup auratnya Sehingga Menjulur ke tanah Otomatis ketika Dia menjulur ke tanah Itu dia mengenai Tempat najis Tempat suci Begitu ya Cara bersucinya Bagaimana Oh iya Benar-benar Banyak akwat-akwat kita Umat-umat gitu ya Ketika Jalan kan menyapu Betul Juba syari'inya itu Menyapu jalanan Ada debu Gulungan-gulungan Daun Dan beragamnya Nah Ketika dia kena najis Bersucinya bagaimana Oke Silahkan Tulis di kolom Comment ya Tercepat dan tertepat Nanti akan mendapatkan Hadiah paket Dari Deona Essentials Tapi kali ini paketnya adalah paket Pembelajaran atau pelatihan Reseller Yang ujung-ujungnya Berpotensi untuk menjadi Reseller juga gitu ya Yang Yang jawab adalah Dari yang pertama Atau tercepat dan tertepat Yesi Yolanda Boleh Ustadz tetap suci Seperti biasanya Udu Begitu Sat Nah Kurang tepat Sat Seperti biasanya Udu Belum 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 Yang anak tanyakan Bagaimana Pakaian itu tetap suci Lydia May Seretan setelahnya Yang menyucikan Adal keram Itu sahih Masya Allah Justru itu menyucikan gitu ya Masya Allah Masya Allah Mabruk Barakalafik Ini buat Lydia May Contact aja Addeona Essentials Pakai underscore Pakai underscore Jadi Addeona underscore Essentials Untuk mengklaim hadiahnya Yaitu hadiahnya berupa Paket Apa ya Bisa dibilang Pembelajaran atau pelatihan Digital marketing Cara menjadi reseller Yang baik dan benar Harga 450 ribu rupiah Tapi karena memang Dihadiahkan seperti ini Gratis Nah Jadi Dan kemungkinan Nanti akan menjadi Reseller juga gratis juga Saya silasin dikit boleh ya Fadol Saya bacakan hadith Dari Umwan Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf Bahwa dia bertanya Kepada Umm Salamah Istri Nabi SAW Dengan menyatakan begini Wahai Umm Salamah Aku seorang wanita Yang pakaian ku menjulur ke tanah Aku berjalan Di tempat yang bersih Dan tempat yang kotor Maka kemudian Umm Salamah Radiyallahu anha Beliau mengatakan Qalan Nabi Yusallahu alaihi wasallam Yutahhiruhu ma ba'dahu Nabi SAW menjawab Bahwa dia disucikan Dengan tanah sesudahnya Jadi ketika dia berjalan Di tempat kotor Setelah itu dia berjalan Di tempat yang suci Itu sudah cukup Dengan mensucikannya Walillahilhamdulillahilhamdulillahilhamdulillah Itu hadith Nabi SAW Masya Allah Oke syukuran Ustaz Jazakallah khair Barakallah fiqh Buat teman-teman Mungkin kita sudah masuk Di 2251 Waktu Indonesia bagian Barat Artinya memang Sudah lama banget Kita live Masya Allah Hampir dua jam Hampir dua jam Jadi mungkin Mungkin ada Kalimat-kalimat Yang mungkin disampaikan Ke teman-teman Barakallah fiqh Mekhwat taliman Sebagaimana Materi kajian kita Kita refreshing Boleh Kita berlibur Itu boleh Itu indah Itu bagus Yang memberikan Banyak manfaat Tapi kita ingat Bahwa antum Semuanya kita Semuanya adalah Alhamdulillah Kita muslim Maka Jaga ibadah kita Jaga adab-adab Ketika melakukan safar Dan kemudian juga Ketika kita mau happy Bahagia Tidak harus dengan maksiat Barakallah fiqh Barakallah Insya Allah Buat teman-teman Saksikan terus ya Serial live Jakarta mengaji Gitu kan Insya Allah berarti Oh kita ada lagi Ini hari ini Live terakhir ya Serial terakhir ya Untuk season berikutnya Nanti kita akan kabarnya lagi Dan pantangin terus Akun Jakarta mengaji Syukur Mudah-mudahan Di sesi berikutnya Ada Tambahan Insya Allah ya Kita Diskusi Bukan cuman Bukan sekedar Dan ini bukan sekedar ya Bicara tentang Agama itu bukan sekedar Tapi itu sesuatu yang Agung dan mulia Bahwa kita ngaji Tidak hanya sekedar Bicara Ilmu agama Tapi juga Bisa bicara tentang Konsultasi bisnis Wow Masya Allah Boleh lah ntar Insya Allah Fikin Muamala juga akan kita bahas Berarti ya Dan bukan cuman Sekedar Fikin Muamala Kiat-kiat bisnis Kan ada pakarnya juga Disini Masya Allah Sayang kalau tidak dimanfaat Insya Allah Insya Allah Wafiqin Barakallah Baik dan terakhirnya Mau ingetin ya Kalau Ustadz Ali Hassan Bawazir Nggak cuma ngasih materi-materi Luar biasa seputar agama Tapi juga disini Ingin mengajak Buat teman-teman Ada penawaran yang menarik Nah penawaran menariknya apa Ini seperti yang Pernah Ana Posting Ustadz Dan juga buat teman-teman Di akun Ana Pribadi Adderiansa Dan juga ada di Jakarta Mengaji ya Nah ini luar biasa Dan banyak banget Muncul pertanyaan juga nih Banyak yang ketinggalan Banyak yang nanya-nanya Kira-kira masih ada Nge-program ini Penawaran menarik ini Kapal Baiknya tentu Buat teman-teman Yang lagi cari rumah Sekitar Jakarta Di sisi timur gitu Iya betul ya Tiga kamar tidur Dua kamar mandi Cicilannya per bulan ini Hanya 4 jutaan Tanpa riba Luar biasa Beliau Ownernya teman-teman Masya Allah Hayakallah Luar biasa Nah Kepoin aja nih Jadi nama IG-nya adalah Perumahannya At GriaAkoba.id Mungkin bisa Nih coba Saya balik kameranya Kedepan Berarti kurang-kurang Spellingnya ya At Gria A-nya dua ya Akoba.id Tuh bayangin teman-teman Cicilannya 4 jutaan Tanpa riba juga Dan bisa dibilang juga kan Sama Ustadz Ali juga kan Berarti kan Bisa dibantu Sersyari dan sebagainya Mudah-mudahan ini Masjid kan Lalu sudah lihat Waktu itu proses Renovasi bangun ya Dan insya Allah Alhamdulillah Insya Allah Terserahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Besok Anda bertemu Dengan salah seorang Muhsinin Yang akan membangun Full bangunan masjid itu Masya Allah Alhamdulillah Lokasi juga strategis Dan lain sebagainya Alhamdulillah Dekat Cibubur Apa segala macam Baik teman-teman Kalau gitu Kita susahin saja Kajian kita Malam hari ini Di live Jakarta Menghaji Bersama Ustadz Ali Hassan Bawazir Kita tutup dengan Kahvaratul Majlis ya Subhanakallah Subhanakallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukaran Jizat Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh